Badik buntung jelit lima. Dari samping Hun Tian Hai menonton pertempuran, diam-diam ia merasa heran, hatinya dirundung pertanyaan, dulu arkawat loco berusaha mencelakai jiwanya, kenapa sekarang malah menolongnya? Apakah mungkin ia punya muslihat lain lagi? Dalam pada itu pertempuran masih berjalan dengan sengit, Hun Tian Hai hampir tak dapat mengikuti gerak tempur kedua orang, masing-masing bergerak begitu lincah seperti sikatan, licin bagai belut dan cepat seperti kilat menyambar. Tanpa terasa setengah jam telah lewat, perkelahian itu masih berlangsung dengan serunya, kedua belah masih kelihatan sama kuat, saling hantam dan sepak, masing-masing memberikan tekanan yang mengagumkan. Entah sudah berapa ratus jurus kemudian, tiba-tiba terdengar suara benturan yang rada lirih, suara itu tidak begitu keras, tapi kontan terlihat kedua orang sama-sama terpental mundur. Kelihatan angkuat loco berdiri tegak sambil menyeringai dingin, sebaliknya cukat tempucat pasi, matanya mendelik mengawasi angkuat loco. Dengan tenang hantian hai menonton dari samping dan menanti perkembangan selanjutnya, tahulah dia bahwa cukat tempucat sudah terkalahkan, malah terluka dalam lagi. Setelah menenteramkan pernapasannya, air muka cukat tempucat rada baikan, katanya gusar kepada angkuat loco, hadiah pukulanmu hari ini, kelak pasti akan kubalas. Angkuat loco menyeringai dingin, jengeknya, justru karena menanti kedatanganmu menuntut balas kelak maka hari ini kuampuni jiwamu. Cukat tempucat mengeram gusar, matanya melirik ke arah huntian hai, serunya, jangan sombong. Sakit hati ini dalam setahun pasti kubalas, habis berkata terus ngacir pergi. Sudah tentu kuatlong dan singpah menjadi ketakutan, pucat pias wajah mereka, serentak putar tubuh lantas melarikan diri. Terdengar angkuat loco bergelak tawa, dari jauh kedua tangannya mencengkeram kepada mereka berdua, mulutnya pun membentak. Kemana kalian hendak lari berbareng kedua telapak tangan didorong lantas ditarik kembali. Terdengar kuatlong dan singpah melolong panjang terkena pukulan, setelah lari beberapa langkah akhirnya jatuh terjerambap. Ang hawat loco menjengek dingin, katanya, jangan kalian pura-pura mati di situ, kalian masih berkesempatan hidup satu hari lagi. Lekas pergi. Dengan susah payah kuatlong dan singpah merangkak bangun, setelah mendelik gusar kepada huntian hai dengan terhuyung-huyung mereka tinggal pergi saling payang. Bercekat hati Tianhai, ia maklum bahwa perbuatan ang hawat loco ini bukan menolong sebaliknya malah semakin menjerumuskan dirinya. Perbuatan ini tidak lain akan menimbulkan rasa pertentangan kaum persilatan terhadap dirinya sehingga dia tak mungkin tegak berdiri di pihak cingpei, dan lebih besar pula kepercayaan masyarakat umumnya kaum peisilatan bahwa Giyok Yap Chinjin memang adalah dia yang membunuh. Kalau peristiwa hari ini tersiar luas mungkin Bun Chu Giyok takkan mau percaya lagi akan keperibadiannya. Terpikir oleh huntian hai, tanpa merasa ia menghala nafas rawan. Ang hawat loco terbahak-bahak, serunya, kenapa? Ku tolong kau, masa tidak senang huntian hai berludah dengan gusar, terus tinggal pergi. Ang hawat loco terloroh-loroh, serunya, kalau kau berpisah dari aku, kemana pula kau bisa pergi? Seumpama harus mati aku pun tidak sulit bersama kau, semprot huntian hai gusar. Ang hawat loco berkata, pertama aku melihat kau kukira kau dari aliran cingpei, tapi ternyata kau berani bunuh Butong Chiang Bun, tak lain kau pun suka mengagulkan diri saja sia-sia kau menista golongan kita sebagai kaum sesat yang nyeleweng apa segala. Hakikatnya siapa lurus dan siapa sesat sukar dibedakan bukan? Hun tian hai mendengu sidung, ia tak mau banyak bicara, langkahnya dipercepat. Mengandal tingkah lakumu ini, apakah kau masih ingin menuntut balas terdengar ang hawat loco mengolok, anggapmu kau gampang mencari kematian? Tersentak sanubari tian hai, serta merta langkahnya berhenti, betapapun dia tidak rela mati secara penasaran. Begitu berkecimpung di kalangan kengowurusan sudah mengikat dirinya, untuk mencari kematian rasanya memang tidak begitu gampang. Terdengar ang hawat loco berkata, ku dengar sakit hati ayahmu belum terbalas, apalagi kau pun harus menuntut balas bagi kematian soat san sugeo bukan? Mendengar orang menyinggung soat san sugeo berkobar amarah hun tian hai, serunya gusar, soat san sugeo berempat siampu berkorban karena aku melancarkan jurus pencacat langit melenyap bumi yang kau wajarkan itu. Kalau aku harus menuntut balas kecuali bubing loni langkah selanjutnya adalah kau. Ang hawat loco terkial-kial menggila, ujarnya, memang benar-benar. Semula memang aku tidak bersungguh hati mengajarkan jurus ganas itu kepada kau. Tapi kau sudah dua kali melancarkan ilmu lihai itu, kedua kalinya telah menolong jiwamu, apakah kau berani tidak mengakui? Kalau dulu kau tidak lancarkan jurus pencacat langit pelenyap bumi, kau takkan hidup sampai sekarang. Terbayang oleh hun tian hai keadaan waktu itu, diam-diam ia mengakui kata-kata orang memang benar-benar. Terdengar ang huat loco menjengek lagi, sejak kau meninggalkan perguruan siapa saja yang mencari perkara kepadamu. Apakah mereka itu tokoh-tokoh yang menamakan dirinya dari aliran sesat? Bukan, kebanyakan mereka adalah kau melurus, tapi hanya karena sebuah badik buntung, saling berebutan, cakar-mencakar bunuh-membunuh, kiranya juga begitu saja mereka yang mengunggulkan dirinya sebagai kau melurus. Hun tian hai terkancing mulutnya, tiada alasan untuk balas mendebat. Ang huat loco meneruskan ocehannya, kau, justru kau tidak tahu diri dan tidak bisa lihat gelagat, kau berani mendesakan diri masuk ke dalam golongan mereka. Aku bekerja bukan karena minta belas kasihan mereka, hanya menuruti hati nuraniku saja semprot tian hai. Lalu kenapa kau takut berada bersama aku olok ang huat loco dengan tertawa lebar, aku tidak merebut badik buntungmu secara licik atau terang-terangan. Sekarang pun aku tidak ingin melukai kau. Kau hanya takut diketahui orang lain bahwa kau berkumpul erat dengan aku. Memang kau ingin orang lain tahu aku berkumpul dengan kau, jelas sekali tujuanmu hendak menjerumuskan aku. Kau sendiri sudah keliwat batas kejahatan yang telah kau perbuat, kini masih ingin menyeret orang lain ke jurang nista, tujuanmu nyeleweng, masih berani kau katakan hatimu suci bersih demikian tian hai mendebat dengan pendapatnya. Di seluruh kolong langit ini, sekarang aku diangkat sebagai jago nomor satu dari kalangan sesat, tapi masih ada seorang yang ku takuti demikian kata ang huat loco. Bu Bing Loni bukan sambung tian hai dengan ada menghina. Ang huat loco manggut-manggut, katanya, Hui Sim Kiam Hoat milik Bu Bing Loni merupakan kepandayan tunggal yang tiada taranya. Walaupun jurus pencacat langit pelenyap bumi ciptaanku itu punya perbawa yang sangat ampuh, tapi ku rasa takkan unggul melawan Hui Sim Kiam Hoat. Tapi bila kau sudi, aku bisa menunjuk sebuah jalan terang untuk kau, akibatnya kepandayan silatmu bakal jauh lebih tinggi dari kemampuan Bu Bing Loni sekarang. Dengan sikap dingin dan tak acuh tia hai pandang ang huat loco rada lama kemudian ia buka suara, kalau mungkin, kenapakah sendiri tidak mencobanya? Ang huat loco terbahak-bahak, tanyanya menegas, kau sudi tidak kerada, tergerak hati tian hai, sahutnya, coba terangkan dulu. Ang huat loco menjelaskan, seluruh perhatian tokoh-tokoh goblok itu sekarang tertuju kepada badik buntung milikmu itu. Tapi rahasia tersembunyi dari ni kei kitin tentu tak berada di dalam badik buntung itu, kalau cedak masa tiada akhir perebutan itu selama ini? Menurut apa yang ku ketahui, witian cipciat seyang merupakan ilmu paling hebat dan didaya pada ratusan tahun yang lalu sekarang telah muncul kembali, malah aku tahu di mana sekarang berada kalau kau dapat memohonnya, apa perlu takut tetadap bubing loni, habis berkata ia bergelak tawa sepuasnya. Dengan tajam tian hai awasi tingkah pola ang huat loco, katanya dingin, kau tahu tempat itu kenapakah sendiri tidak mau kesana? Berubah serius wajah ang huat loco, katanya, jago nomor satu dari golongan susat adalah aku, bubing loni tidak lurus juga rada nyeleweng, Tapi siapakah jago nomor satu dari golongan cingpai? Tian hai awasi terus renawajah ang huat loco lekat-lekat, tak tahu dia siapa yang harus disebutkan. Apakah giyok yap cincin atau tian cuan taisu? Tapi dari nada ucapan ang huat loco terang bukan mereka adanya, lalu siapa? Terdengar ang huat loco melanjutkan sambil menyengir, kau tak tahu bukan? Orang ini bukan tian cuan taisu, juga bukan giyok yap cincin, tapi adalah kayap cincin yang menghilang pada 50 tahun yang lalu. Tian hai terlongong sebentar, sungguh diluar sangkanya bahwa kayap cincin adanya. Sudah 50 tahun lamanya kayap cincin menghilang dari kalangan kangong, Konon tokoh ini merupakan orang kosen nomor satu selama ratusan tahun ini, siapanya nah beliau sekarang masih hidup. Terdengar ang huat loco berkata dingin, kau tidak sangka bukan? Kiam bohwi tian cip ciat kek justru berada di tangannya, Kalau kau dapat bersuah dengan beliau, tentu tiada seorang pun yang berani mengagulkan diri sebagai jago nomor satu. Tian hai termenung, benar-benarkah ada kejadian itu? Mengandal tampang ang huat loco, seumpama betul mengetahui berita ini tentu takkan rela memberitahu kepada orang lain, Betapapun dia takkan rela ada tokoh lain punya kepandayan yang lebih tinggi dari kemampuan sendiri. Ang huat loco melanjutkan, sudah tentu, seumpama kau berhasil bertemu dengan beliau, Belum tentu dia rela menyerahkan wii tian cip ciat seitu kepadamu, Tapi selama hidupnya belum pernah membunuh seorang pun, kau tak perlu takut dan takkan ada bahaya. Hun tian hai tertawa-tawar, katanya, Hakikatnya dia tiada punya alasan harus menyerahkan wii tian cip ciat seitu kepada aku, Aku pun tak perlu kesana. Ang huat loco menyeringai dingin, katanya, Apakah kau mau mendapat kiam buah wii tian cip ciat seitu? Melihat sikap orang diam-diam tian hai mempertinggi kewaspadaannya, Ia tahu bahwa orang tengah mengatur tipu muslihatnya, Sambil langkat alis yang menjawab, Siapa yang tidak mau? Ang huat loco manggut-manggut, katanya, Itulah baik, sudah tentu aku punya caraku sendiri supaya kiam buah wii tian cip ciat seitu dapat kau peroleh. Dengan care apa tanya tian hai? Sudah tentu kaya cun cia tidak semudah itu semelarang menyerahkan kiam buah itu kepada kau, Demikian ang huat loco menerangkan, kau mohon dan minta juga percuma. Kau tak perlu mengemis, berlakulah wajar supaya dia tidak tahu bahwa kedatanganmu justru karena wii tian cip ciat seitu, Kalau, kau kesana kau harus pura-pura tidak kenal dengan dia. Tian hei tahu bahwa ang huat loco tengah mengatur tipu muslihatnya yang keji, Tapi ingin dia tahu dan menyelami tipu muslihat apa yang tengah dirancang ini, Sehingga dapat mencelakai seorang tokoh kosin seperti kaya cun cia yang dijunjung sebagai jago nomor satu dari golongan cingpei. Kata ang huat loco menyambung, untuk orang lain sangat sukar, tapi bagi kau adalah sangat mudah sekali. Sebetulnya bagaimana aku harus bekerja tanya tian hai pura-pura tak sabaran. Ang huat loco melanjutkan, kau pura-pura tidak mengenalnya, memang dengan usiamu ini tidak mungkin mengenal dia. Jadi dia tidak merasa curiga dan berjaga-jaga terhadap kau, lantas kau gunakan hek liongling sedikit dicampurkan ke dalam minuman tehnya sudah cukup berlebihan. Bertaut alis tian hai, dia tidak tahu apakah hek liongling, sisik naga hitam, itu, Tapi dari nada perkataan ang huat loco, tentu merupakan suatu bisa yang sangat beracun, Kalau tidak mana mungkin sebagai tokoh nomor satu dari seluruh kolong langit ini begitu terkena sedikit saja lantas bakal lumpuh dan kena dibereskan. Ang huat loco tertawa-tawa, ujarnya, mungkin kau tak percaya, tapi sisik naga hitam itu ku temukan di dalam gua ularku itu, Walaupun seekor ular yang paling ganas dan beracun juga tidak berani mendekat dalam jarak tiga kaki, begitu masuk kontan mati. Sekarang aku sudah dapat menguasainya, jangan kata baru kayap, seumpama dewa tak begitu tersentuh oleh hak liongling juga bakal pendek usianya. Itulah baik, kata hontian hai, bolahkah aku melihatnya dulu? Masa begitu gampang kata ang huat loco, pergilah ke selatan, akan kulindungi kau secara sembunyi, sampai pada waktunya tentu akan kuajarkan kira bagaimana kau harus bekerja. Hontian hai termenung sebentar, akhirnya ia tertawa hambar tanpa bicara lagi. Oh, 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 hontian hai sudah pergi, sugioklan masih berdiri melengong, sungguh dah menyesal orang macam hontian hai kenapa tadi tidak mau turun tangan saja? Keadaannya sudah payah tentu dia kena dicandak dan diringkus oleh ciang horit koai dan dibawa kebung tongsan. Kesana saja aku mengejarnya. Begitu menggentakan kaki laksana batu meteor tubuhnya melenting tinggi terus meluncur cepat ke arah gunung butong. Belum lagi ia sampai di butongsan sudah mendengar bahwa ciang horit koai melarikan diri dengan luka-luka parah. Guatlong dan singpoh kedua murid tunggal giyok yap cinjin juga sekarat menderita luka-luka dalam yang sangat berat. Hontian hai tinggal pergi ikut anghiwat loco. Sugiyoklan menjubelek, sesaat ia menjadi bingung apa yang harus dilakukan selanjutnya, Hontian hai sudah pergi ikut anghiwat loco, bagaimana ia harus bertindak? Bubing Loni takkan memberi keringanan terhadap dirinya, pikir punya pikir dengan otak kusut dan perasaan hampa ia melanjutkan ke depan. Entah sudah berapa lama dan berapa jauh ia berjalan, tahu-tahu hari sudah menjelang maghrib. Jauh di depan sana kelihatan debu mengepul tinggi, puluhan kuda tunggangan tengah membedal cepat mendatangi. Berjengkit alis Sugiyoklan, sembari membentak ia memapak maju terus menghadang di tengah jalan. Puluhan kuda itu tak hiraukan keselamatan Sugiyoklan, dengan kencang terus menerjang tiba. Enteng sekali tubuh Sugiyoklan mencelat mumbul ke atas berbareng kedua tangan bergerak lincah sekali, dalam sekejap metu ia berhasil memukul puluhan penunggang kuda jatuh sungsang sumbel. Waktu ditegasi puluhan orang itu mengenakan seragam merah, terang adalah anak buah partai merah, tanpa merasa ia mendengus dingin. Dari depan sana mendatangi pula puluhan kuda tunggangan, mengiringi tiga orang di tengah. Begitu melihat puluhan orangnya malang melintang rebah di tanah, seorang gadis berdiri angker dengan galaknya mencegat jalan segera ketiga orang itu menghentikan kudanya. Sebetulnya kesalahan di pihak Sugiyoklan, serta tahu yang dihadapi adalah pihak partai merah, rasa salah itu berubah menjadi rasa tuntutan yang mendesak. Sambil menyeringai dingin ia amat-amati ketiga penunggang yang terdepan. Ketiga orang ini bukan lain adalah Pangcu partai merah Giyok, serta Tio Hang Ho dan Liong Lui. Enteng sekali Liong Lui bergerak melompat turun dari tunggangannya, dengan muka kecut dingin ia awasi Sugiyoklan. Di mana Pangcu kalian tanya Giyoklan asran? Liong Lui mendengu sejek, kenapa harus Pangcu, aku sudah cukup. Di mulut Liong Lui bicara tak kabur, serta melihat puluhan anak buahnya yang malang melintang tak bergerak itu, hatinya rada bercekat. Puluhan anak buahnya itu menerjang dengan tunggangannya yang berlari kencang, namun dapat dirobohkan dalam sekejap mata. Ini betul-betul kejadian yang luar biasa, diam-diam ia menerawang, dirinya sendiri belum tentu mampu berbuat begitu. Tahu dia bahwa dia tengah berhadapan dengan lawan berat. Tapi belum pernah di kalangan Kang Ho ada muncul seorang gadis macam ini, punya kepandaian silat tinggi, entahlah kenapa dia bersikap bermusuhan terhadap kita. Melihat Liong Lui yang maju, Su Giyoklan tersenyum dingin, tanyanya, siapa kau Tian Liong Kiam Liong Lui? Masa kau tidak kenal bentak Liong Lui Gusar? Tian Mo Kiam sering lagi Giyoklan semakin menakutkan, baik. Kabutlah pedangmu. Liong Lui insaf lawannya ini tentu sukar dilayani, namun dengan kedudukan dan ketenaran namanya masa harus mengambil keuntungan menghadapi musuh kecilnya ini, Sesaat ia menjadi ragu-ragu, tanyanya, sekali pukul kau dapat merobohkan puluhan anak buahku, tentu hebat sekali ilmu silatmu, entah siapakah gurumu yang mulia? Kau tidak punya hak untuk mengetahui. Liong Lui tertawa besar, serunya, entah gurumu tokoh kau sendari mana? Aku Liong Lui kiranya tak semelabat untuk mengetahui, terpaksa aku minta belajar kenal dengan muridnya saja sembari berkata pelan-pelan ia melolos pedangnya. Su Giyoklan pun telah mencabut pedangnya, sedikit tangan kanan mengayun, dengan gaya Citiam Yan Hun Tau Tau pedang panjangnya menutup langsung ke arah Liong Lui. Liong Lui angkat nama karena dia seorang ahli dalam permainan pedang, begitu melihat jurus permulaan serangan Su Giyoklan ini bercekat hatinya. Kelihatannya Su Giyoklan hanya seenaknya saja mengayun dan menusukan pedangnya, namun tenaga yang terkandung di ujung pedang ternyata begitu kuat dan kokoh sekali, merupakan jurus tipu yang cukup ganas dan keji. Lekas-lekas Liong Lui menyilangkan pedang panjangnya lalu didorong ke samping. Su Giyoklan maklum akan maksud tujuan lawan, mengandala wekang dan kepandainya sekarang lawan sebangsa Tian Mokiam masa bisa menjadi tandingannya. Mengikuti dorongan tenaga lawan ia pun menuntun pedang lawan berputar, seiring dengan gerak putaran pedang kakinya pun ikut bergeser, lalu dengan jurus IT Sian Hengkeng pedangnya menyapu, miring, tampak selarik sinar pedang kemilau laksana biang lala melesat ke arah Liong Lui. Kaget Liong Lui seperti disengat kala, gerak perubahan serangan Su Giyoklan begitu cepat dan belum pernah diketemukan, insaf dia bahwa hari ini ia bakal terjungkal di tangan musuh kecil ini, tersipu-sipu ia menyurut mundur serta menyempokan pedangnya miring. Gerak pedang Su Giyoklan berubah lagi, dari menyapu menjadi menutul, telak sekali ujung pedangnya menusuk gagang pedang Liong Lui, kontan pedang panjang di tangan Liong Lui tersontek terlepas dan mencelat jauh. Dengan ketakutan Liong Lui melompat mundur, sambil menghardi keringan Su Giyoklan melejit mengejar, di mana kilasan pedangnya bergerak, tau-tau kuping kiri Liong Lui kena terpapas jatuh di tanah. Berubah hebat air muka Giyok melihat kesudahan pertempuran singkat ini. Lekas-lekas ia mencabut tai ikiam yang tajam luar biasa itu katanya sambil tertawa dingin kepada Su Giyoklan, akulah pangcu partai merah, ada urusan apa kau cari aku? Su Giyoklan tertawa dingin, katanya, urusan sepele saja, hanya ingin minta badik buntung yang berada di tanganmu itu. Beringas muka Giyok, katanya tertawa besar, sombong benar-benar, mengandal apa kau pedang di tanganmu itu juga harus kau tinggalkan Su Giyoklan. Mengancism semakin berani dengan muka beringas dan kemarahan yang memuncak Giyoklan berpikir, ia insaf bahwa kemungkinan besar dirinya pun bukan tandingan Su Giyoklan, tapi masa harus unjuk kelemahan? Segera ia memberi aba-aba kepada anak buahnya, puluhan anak buahnya segera menyerbu, dia bersama Tio Hang Ho dan Li Yong Lui pun tidak ketinggalan merangsak dengan hebat. Terdengar Su Giyoklan melengking tertawa tubuhnya tiba-tiba timbul terbang ke tengah udara, kelihatan di ujung pedangnya bergetar lalu berputar satu lingkaran melancarkan jurus Heng Mi Liok Hab, begitu pedang bergerak berpertalah kuntum bunga yang menakjubkan dari sinar gemerdep batang pedangnya, sekaligus menerpa ke arah puluhan penyerangnya. Kontan terdengar jerit dan pekek kesakitan yang menyayatkan hati, sejurus serangan ini sekaligus telah merobohkan enam orang. Keruan Giyok kaget bukan main, insaf dia kalau pertempuran dilanjutkan tentu tidak menguntungkan pihaknya. Sekonyong-konyong teringat olehnya seorang tokoh kenamaan, macam Bu Bing Loni yang telah menerima murid baru bernama Su Giyoklan, bukankah musuh yang dihadapi ini bernama Su Giyoklan, tanpa merasa kuduknya berkeringat dingin, badan pun gemetar. Cepat ia bertanya, apakah kau Nonasu? Benar-benar dengu Su Giyoklan. Giciok tertegun sebentar, katanya, Nonasu, pamanmu adalah sahabat baikku, jangan singgung dia tukah Su Giyoklan Asran. Teringat akan kekejaman Bu Bing Loni badan Giciok semakin merinding, ia menjublek di tempatnya, sungguh di luar taunya bahwa hari ini ia bakal ketimpa malang berhadapan dengan bintang iblis yang merugikan ini. Apa boleh buat akhirnya ia berkata, Aku tak tahu kau Nonasu, kalau tahu siang-siang tentu sudah kuserahkan badik buntung itu. Su Giyoklan mandah tersenyum Ejek, ia tahu Giciok tentu takut akan suhunya Bu Bing. Bergegas Giciok merogoh keluar badik buntung lalu disodorkan kepada Su Giyoklan. Pedang panjang itu sekalian pintar Su Giyoklan. Berubah pucat air muka Giciok, mana bisa Tai Ikiyam diberikan orang? Kalau Tetai Ikiyam hilang, untuk selanjutnya jangan harap dirinya bisa bercokol pula di kalangan Kangou. Dengan sanksi ia mengawasi Su Giyoklan. Berikan tidak desak Su Giyoklan dengan nada mengancam. Entah keinginan gurumu atau kehendak Nonasu sendiri tanya Giciok. Su Giyoklan mendengus, pikirnya, mungkin orang ini tidak rela menyerahkan pedangnya, maka dengan suara rendah ia berkata, apa pula bedanya? Giciok mengeluh, katanya, pedang ini menyangkut jaya atau runtuh dari partai kita. Kalau gurumu yang meminta, sudah tentu aku tak banyak bicara, tapi kalau hanya kehendak Nonasu sendiri, aku mohon sukalah Nonasu memberi sedikit kelonggaran. Apa-apaan sikapmu ini, jengek Su Giyoklan gusar, masa murid Bu Bing Loni mau ditekan orang lain? Mendengar Su Giyoklan menyinggung nama Bu Bing Loni, semakin kecut dan gemetar badan Giciok, kalau sampai membuat beliau gusar maka celakalah dirinya, cepat-cepat dengan badan basah karena keringat dingin, ia tanggalkan pedangnya dengan kedua tangan, ia angsurkan Tai I Kiam kepada Su Giyoklan, katanya, kalau Nonasu memaksa, masa aku harus kikir mengangkangi pedang ini. Setelah menerima badik buntung dan Tai Ji Kiam Su Giyoklan tak banyak bicara lagi, dengan ula pantangan ia suruh mereka tinggal pergi. Dengan murung dan rawan segera Giciok bawa anak buahnya berlari pergi. Menurut tujuannya semula ia hendak meningalkan daerah Tionggoan secara diam-diam, sembunyi diri mencari dan menyelami rahasia badik buntung, sungguh di luar dugaannya di tengah jalan ia ketemu begal, semua harapan dan harta miliknya menjadi ludes. Setelah rombongan musuh pergi jauh, lekas-lekas Su Giyoklan mengamati badik buntung serta menarik keluar sedikit Tai I Kiam. Alisnya bertaut semakin dalam, kedua bilah senjata merupakan benda pusaka yang ampuh, tapi apakah kedua pusaka ini bakal membantu dirinya? Mungkin dengan badik buntung itu ia dapat mengejar jejak Hun Tian Hai, tapi batas waktu yang ditentukan sudah lewat. Kalau tiga hari kemudian tidak ketemu, bagaimana sikap Bu Bing Loni terhadap dirinya? Sungguh ia tidak berani membayangkan akibatnya, boleh dikata hatinya sangat membenci Hun Tian Hai. Kalau tidak Hun Tian Hai tentu riwayatnya takkan demikian sengsara dan menderita. Baru sekarang ia sadar bahwa kepandaian silat takkan dapat merubah haluan hidupnya, ilmu silat tiada bahwa manfaat yang berguna bagi dirinya, sungguh rela rasanya hidup sederhana dalam ketenangan jiwa yang aman sentosa tanpa mengarungi kilatan pedang dan genangan darah, tapi apakah mungkin ia merubah haluan ke arah itu? Demikian Sugiyok Lan tenggelam dalam pikirannya, dengan napas berat ia menarik hawa. Di tengah udaranan jauh sana lapat-lapat terdengar pekek nyaring burung dewata, berdebar keras jantung Sugiyok Lan, pikirnya, sekarang baru Sabtu setengah hari, meski sikap dan watak Bubing Loni sukar diraba, tapi setiap kata-katanya selamanya tak pernah diubah. Kejap lain, pelan-pelan burung dewata meluncur turun dan hinggap di tanah, pelan-pelan hemduat melorot turun di hadapannya. Diam-diam bergidik sanubari Sugiyok Lan, kuduknya sampai merinding, dia jauh lebih takut terhadap sucinya ini daripada suhunya Bubing Loni, kalau tiada urusan selamanya hemkuat tak pernah bicara dengan dia. Menurut pengelihatannya, ilmu silat sucinya ini tidak berbeda jauh dari kemampuan Bubing Loni sendiri, tapi setiap kali ia bicara wibawanya seolah-olah lebih angker dari Bubing Loni, raut mukanya selalu wajar dan tak pernah berubah, senang atau duka tak pernah terunjuk pada air mukanya. Sekarang hemkuat berdiri di hadapannya, hampir saja ia susah bernapas. Dengan mendolong ia awasi hemkuat, dengan pandangan bening hemkuat menatap dia, katanya, suhu sudah setuju untuk tidak menarik panjang urusanmu. Tapi kau harus segera kembali dan menghadap dinding setengah tahun untuk menyelami pelajaran Hwi Sim Kiam Hoat. Dengan membelalak Sugiyok Lan mengawasi hemkuat, hampir ia tidak percaya akan pendengarannya. Dia tahu bahwa Bubing Loni selamanya tak pernah menjelat ludahnya kembali, tapi kenapa kali ini ia merubah putusannya? Mendadak ia seperti sadar, dengan suara haru ia berteriak, suci kata-kata selanjutnya tak kuasa diucapkan. Radalama hemkuat berdiam diri, akhirnya ia membuka kesunyian, katanya, Sumuai. Sikapmu itu tidaklah salah. Dengan memicinkan Mette Sugiyok Lan menatap hemkuat, meski ia tidak melihat suatu ekspresi di wajah hemkuat, tapi seolah-olah ia telah menemukan wajah lain dari hemkuat. Dari sorot Mette hemkuat yang bening itu terasakan perasaan welas asih yang agung, di dalam kenangan batinnya, hanya ibunya dulu yang pernah memandangnya dengan sorot pandangan begitu. Tiba-tiba ia merasa betapa welas asih dan suci perasaan hemkuat itu, begitu agung dan mengesankan, mendadak Sugiyok Lan merasa heran, seolah-olah sekarang dia tidak begitu takut lagi terhadap hemkuat seperti dulu. Tidak ada jurang pemisah lagi antara ia dan hemkuat, akhirnya tercetus perkataan dari mulutnya, suci, katamu aku tidak salah? Kata hemkuat lirih, apa tidak betul? Dia kan tidak punya kesalahan terhadap kau, bermula ia tidak membunuh Kim Ikong Chulengbu karena sebelumnya dia sudah berjanji kepada Soat San Sugeou kalau tidak dalam keadaan yang memaksa dia tidak akan lancarkan jurus ganas itu. Sugiyok Lan mengiakan dengan menyesal, terasa olehnya dari nada orang bahwa hemkuat rada membela kepada Hun Tianhai. Dia heran, Hun Tianhai telah pergi ikut Ang Huat Loco, Ang Huat Loco adalah musuh besar pembunuh ayah hemkuat, sebaliknya sekarang hemkuat bicara membela kebenar-benaran bagi Hun Tianhai. Terpikir sampai di sini tak kuasa ia lantas bertanya, tapi sekarang Hun Tianhai telah pergi ikut Ang Huat Lomo. Hemkuat menunduk tanpa bicara. Mendadak Sugiyok Lan teringat sesuatu, jelas sekali kalau hemkuat telah mintakan belas kasihan terhadap suhunya, tapi apakah Bu Bing Loni betul-betul begitu gampang mau melulusinya? Tersipu-sipu ia bertanya lagi, Suci, urusan apa yang telah kau janjikan kepada suhu? Setelah merenung sebentar hemkuat berkata, bukan soal apa, aku berkata kalau kau toh tidak mau turun tangan, biarlah aku saja yang membunuhnya, dalam jangka satu bulan setelah perjanjian satu tahun lewat aku akan membawa batok kepala Hun Tianhai. Sugiyok Lan berseru tertahan, pelan-pelan ia tunduk tak buka suara lagi, pikirnya, kiranya begitu perkembangan selanjutnya, entah apa maksud hemkuat menceritakan duduk perkara sebenar-benarnya tadi, apa mungkin ada sebab lain yang lebih istimewa? Kata hemkuat kepada Sugiyok Lan, Sumuai. Jangan banyak pikir lagi, mari kita pulang. Sugiyok Lan angkat kepala, dilihatnya wajah hemkuat tetap tidak menunjukkan mimik perubahan, tapi dari biji matu yang besar hitam dan bening itu terasa olehnya rasa prihatin dan kasih sayang hemkuat terhadap dirinya. Pelan-pelan ia menghela nafas lega, ia tertawa dibuat-buat, bersama hemkuat ia naik ke punggung burung dewata terus menghilang di balik awan. Oh-oh, oh-oh. Melihat angkuat loco tinggal pergi, Hun Tianhai lantas tenggelam dalam renungannya, ia berpikir, kau suruh aku ke Tianlem, apakah tidak bergurau dengan aku? Sudah mending kalau wayah Kim Ikong Chuleng Bu tidak meluruk ke Tionggoan mencari aku, masa aku harus kesana malahan, bukankah masuk ke mulut Harim Au Malah? Lalu terpikir pula olehnya, Tiang Pek San aku tidak perlu kesana, melawan angkuat loco saja Chiang Horit Khoai tidak unggulan, apalagi melawan Bubing Luni. Tentu Chehon It Ki juga tidak lebih unggul dari kemampuan Chiang Horit Khoai, siasialah kalau aku kesana. Mendadak terbayang dalam pikiran Tianhai akan semkong lama, entah bagaimana keadaannya sekarang, Sin Giok Ling berada di tangannya, sejak ia pulang ke tanah barat apakah Bubing Luni pernah meluruk ke tempat kediamannya? Apalagi dia pernah berkata bahwa orang aneh berkepandaian tinggi di kolong langit ini bukan Bubing Luni melulu, jelas bahwa tentu dia mengetahui ada orang aneh lainnya yang berkepandaian tinggi juga, kalau aku kesana mencari dia, mungkin dia punya kero untuk menolong aku. Diam-diam Tianhai ambil keputusan untuk melanjutkan perjalanan ke barat laut, tapi Ang Huat Loco pernah berkata akan melindungi dirinya secara sembunyi, bukankah ini berarti secara diam-diam hendak mengawasi setiap gerak-geriknya? Untuk membebaskan diri dari kejaran dan pengawasan Ang Huat Loco ini sungguh tidak gampang. Dia termenung memikirkan daya kero bagaimana ia meloloskan diri dari pengawasan Ang Huat Loco. Demikianlah ia berjalan terus mengikuti langkahnya, tiba-tiba dilihatnya tak jauh di depan sana terdapat sebuah gua besar selebar setombak lebih, terkilas suatu pikiran dalam benaknya, segera ia kembangkan ginkang terus melesat masuk ke dalam gua itu. Setelah berada di dalam gua, Tianhai mendapatkan gua itu lekak-lekuk tak merata, hatinya menjadi girang, inilah tempat yang memang diinginkan, beruntun ia berkelebat semakin ke dalam berusaha mencari jalan keluar dari arah lain. Setelah ubekan sekian lamanya, Tianhai rada kecewa, selain celah-celah batu yang rada sempit, tiada jalan lain untuk keluar dari gua ini. Terpaksa Tianhai mencari salah satu celah rada besar lalu masuk ke sana dan sembunyi di situ, untung tempat itu cukup kering, di sana ia mulai duduk bersila bersama di menenangkan pikiran dan menghimpun tenaga. Tanpa terasa sama dinya itu memakan waktu satu hari lamanya, betul juga sesuai dengan dugaan semula, tiba-tiba terdengar dengusan napas berat seseorang memasuki gua itu. Diam-diam Tianhai membatin, tentu Ang Hwa Loco telah datang. Memang begitu melihat Hun Tianhai memasuki gua Ang Hwa Loco lantas berputar di tempat sekitarnya untuk memeriksa apakah gua ini punya jalan keluar lainnya. Setelah melihat kenyataan baru dengan lega hati ia balik dan menunggu dengan sabar di dalam hutan. Tetapi tunggu punya tunggu setelah satu hari satu malam masih belum kelihatan Tianhai keluar, ia menjadi curiga dan membatin, mungkin gua ini menembus ke tempat jauh, kalau gua ini panjang tentu Hun Tianhai sudah pergi jauh, sekarang juga aku masuk dan mengejar ke sana tentu dapat kejanda. Begitu dia sampai di dalam gerak-geriknya sangat cekatan, melesat ke sana melenting ke sini, tapi setengah harian sudah ia ubek di dalam gua tiada sebuah jalan lain pun yang menembus keluar, tanpa merasa ia mendengus gusar, pikirnya, Hun Tianhai si bocah keparat itu tengah bermain sandiwara apa. Lalu dengan ketajaman matanya pelan-pelan ia menjelajah seluruh pelosok gua, tapi tidak kelihatan bayangan Hun Tianhai. Tiba-tiba tergerak pikirannya, segera ia membuka suara, Hun Tianhai, lekas keluar. Aku sudah melihatmu. Mendengar Anghuat Loco berkawok, Hun Tianhai mengumpat dalam hati, kalau aku melongok keluar bukanlah terjebak ke dalam akal muslihatmu malah. Beruntun Anghuat Loco berteriak dua kali, tanpa mendapat reaksi, hatinya menjadi gusar dan memaki, bocah keparat yang licik. Bab 10. Dia diam berdiri sekian saat, mendadak ia berkata dalam hati, mungkin Hun Tianhai sudah bolos pergi, kalau tidak masa begitu sabar dia mau menunggu begitu lama. Tanpa merasa Anghuat Loco menjadi gelisah, batinnya, Hun Tianhai lolos pergi sih tidak menjadi soal. Yang penting adalah jangan sampai berita tentang Witian Cipciatso itu tersiar luas di kalangan Kangou, atau sebaliknya harapan dirinya menjadi kosong belaka. Terpikir sampai di sini, tiba-tiba batinnya berkata, mungkin di saat aku pergi memeriksa tadi dia lantas kabur. Kalau Hun Tianhai betul-betul berniat melarikan diri, begitu aku tinggal pergi, setelah dia masuk gua lantas keluar pula dan melarikan diri, bebas dari pengawasanku. Semakin dipikir Anghuat Loco menjadi gotoh, pikirnya, berapa jauh dapat kau tempuh perjalanan selama satu hari ini, betapapun akan dapat meringkusmu kembali. Tanpa banyak pikir lagi segera ia melesat keluar gua. Dengan hati-hati dan luas padat Tianhai memasang kuping, setelah rada lama tak mendengar suara apa-apa, tapi masih kuatir Anghuat Loco belum pergi, betapapun dia tak berani melongok keluar. Setengah jam kemudian baru ia berani mengintip dari celah-celah batu, melihat tiada kebayangan Anghuat Loco, baru ia menghela nafas lega. Tianhai lantas berpikir, tentu Anghuat Loco tengah mengejar jejaknya, beberapa hari ini aku harus selalu waspada dan hati-hati. Akhirnya dia sembunyi lagi di gua yang lain selama suatu hari. Hari ketiga baru ia berani keluar terus melanjutkan ke arah utara, sepanjang perjalanan ini dia tidak berani melalui kota besar, jalan yang ditempuh adalah alas pegunungan atau jalan kampung yang jarang dilewati manusia. Tiga hari kemudian tibalah dia di tempat gun pasir yang terbentang luas memanjang tak berujung pangkal. Segera ia keperakudanya terus melanjutkan ke utara. Tempat kediaman Semkong Lama di Kuan, GWA, hampir tiada seorang pun yang tidak kenal akan ketenaran nama Semkong Lama di luar perbatasan ini, maka sekali mencari tahu, segera ia diberi tunjuk alamatnya. Setelah Lohor Tianhai membelokan kudanya ke arah barat langsung menuju kuil bula. Cuaca sudah hampir gelap, Seng Surja sudah hampir tenggelam sejajar dengan garis cakrawala. Tapi selepas pandang ke depan keadaan sekeliling sepi tiada kelihatan bayangan orang atau barang makhluk hidup lainnya. Hati Tianhai menjadi gelisah dan gugup. Tak lama kemudian dari kejauhan tampak debu mengepul tinggi memanjang tertiup angin, dua ekor kuda dicongklang kencang lewat di sampungnya, sekilas pandang saja lantas Tianhai tahu bahwa mereka adalah kaum persilatan. Tianhai menjadi girang, melihat ada orang di daerah gurun yang sepi ini, tentu tak jauh di depan sana ada perumahan rakyat. Segera ia tepuk-tepuk perut kuda lalu membedalnya ke depan. Tiba-tiba kedua kuda tunggangan tadi putar balik, terdengar seorang membentak. Berhenti Tianhai melengak, hatinya rada berang, pikirnya, aku tidak berbuat salah terhadap kalian. Tanpa sebab kenapa kalian suruh aku berhenti. Ingin kulihat orang gagah macam apa kalian ini. Karena pikirannya terakhir ini segera ia menarik tali kendali menghentikan tunggangannya lalu berpaling. Kedua orang ini bertubuh tinggi kekar dan kurus kering, orang yang bertubuh kekar itu memelihara jambang bauk di selebar mukanya, melihat Tianhai menghentikan kudanya, segera ia membentak pula, Bocah, kemana kau hendak pergi? Apa pedulimu dalam batin Tianhai memaki? Namun di mulut ia berkata, entah untuk keperluan apa kalian tanya soal ini. Laki-laki kekar itu menjadi gusar, hardiknya, to'aya tanya kau berani kau tidak jawab? Tianhai mendengus jengkel, tapi terpikir olehnya bahwa seluruh kaum persilatan tengah mengejar jejaknya, sampai sekarang dirinya masih dapat menyembunyikan jejak. Jangan sampai kelak menimbulkan kesukaran bagi Sam Kong Lama. Segera ia berkata, titik kuliat kalian datang dari depan, ku kira di sana tentu ada rumah tinggal, maka aku hendak ke sana untuk minta nginap semalam. Kedua orang itu mendengus bersama, saling pandang sekali lalu berkata, di sana pun tiada orang tinggal, ke sana pun tiada gunanya, di daerah sini jangan kau main ugalan membedal kuda, senak udel kau sendiri, kalau sampai membuat marah loyamu, awas jiwa kecilmu. Hati Tianhai menjadi marah, dengan mendelik ia pandang kedua orang itu tanpa bicara. Laki-laki kurus itu segera melengking berkata, keparat, agaknya kau tidak terima, ya. Kudanya dimajukan ke depan. Tianhai mengangkat alis, kudanya diputar terus hendak tinggal pergi. Tunggu sebentar sentak laki-laki kurus itu, loyamu memberi kelonggaran kepadamu, kelihatan kau tidak senang malah main delik segala. Amarah Tianhai sudah memuncak, tapi dia selalu prihatin tak suka menimbulkan keributan, maka tidak mengumbar adatnya, namun melihat kedua orang ini terlalu kurang ajar, dia menjadi gusar dan menjengek, katanya, nama kalian berdua. Laki-laki kekar itu keperak kudanya, telapak tangannya melayang terus mengepluk ke muka Tianhai sambil memaki, keparat yang tidak tahu diuntung, berani kau mencari tahu nama kebesaran loyamu. Mulut Tianhai mengejek hari, tangan kanan diangkat, tiga jarinya mencengkeram dan memuntir, telak sekali ia pegang pergelangan tangan laki-laki kekar itu terus diabitkan ke samping, kontan laki-laki kekar itu terjungkal roboh di atas pasir. Melihat kawan sendiri kecundang begitu gampang, laki-laki kurus itu segera melolos golok, kuda ditarik mundur, dari gebrak pertama ini baru, dia tahu bahwa Tianhai bukan semelarang orang yang gampang dibuat permainan. Tianhai berludah, dia tidak mau menarik panjang urusan, segera ia putar kuda tinggal pergi. Laki-laki kekar itu bergulingan di tanah, hatinya menjadi berang, melihat Tianhai hendak pergi segera ia memburu maju sembari membentak, sekali lompat ia menubruk ke arah Tianhai. Tianhai lecup kudanya ke depan, keruan laki-laki kekar itu menubruk tempat kosong. Dari sebelah samping sana mendatangi seekor kuda putih, seorang gadis mengenakan cadar putih menyungging pedang mendatangi dengan cepat, begitu tiba ia melirik kepada kedua laki-laki itu, lalu mengamati Tianhai sebentar tiba-tiba ia bertanya, apakah kau hun Tianhai? Tergetar hati Tianhai, pikirnya, heran. Orang daerah sini pun sudah tahu namaku, mungkin Sam Kong lama juga sudah mengetahui pula akan persoalanku. Sesaat ia menjaj terlongong tak tahu kera bagaimana harus menjawab, jejaknya sudah konangan lebih baik aku membeda kuda melanjutkan perjalanan secepat mungkin. Segera ia putar kuda terus di pedal sekencang angin. Baru setengah li kemudian, terdengar di belakangnya derap langkah kuda yang cepat semakin mendatangi, kiranya kuda putih itu telah mengejar semakin dekat bagai angin terbang. Tianhai rada kejut, waktu ia berpaling dilihatnya derap langkah kaki kuda putih itu begitu kencang dan kokoh kuat lagi, tahu dia bahwa kekuatan kuda tunggangan sendiri terang takkan unggulan, jelas tak mungkin dapat meloloskan diri, terpaksa ia hentikan lari kudanya. Lincah sekali gadis itu kendalikan kudanya melintang menghadang di depan Tianhai, sambil tertawa ringan ia berkata, kenapa begitu melihat aku lantas lari, kami tiada niat berbuat sesuatu yang bakal merugikan kau. Kedua orang tadi adalah anak buah Tian Shan Xianglang tapi sudah ku bereskan supaya tutup mulut, legakan hatimu aku tidak akan mencelakai kau. Tianhai menjadi bergidik merinding, sungguh ia hampir tak percaya gadis aju di hadapannya ini ternyata begitu kejam dan telengas. Gadis itu mengerut kening, katanya, kenapa kau, badan kurang segar? Kukira kau takkan ketakutan begitu rupa. Harap tanya siapakah nama kebesaran lihiap, apakah aku dapat tahu tanya Tianhai. Gadis itu tertawa-tawa, katanya cekikikan, legakan saja hatimu, kau bejat aku pun tidak baik. Hun Tianhai menunduk, diam-diam ia menghela nafas rawan, kata-kata si gadis sangat meresap dalam sanuberinya, mungkin di seluruh kolong langit ini tiada seorang pun yang menganggap dirinya orang baik. Melihat sikap Tianhai yang murung itu, si gadis menjadi heran, tanyanya, kenapa kau? Apa badanmu sakit? Melihat sikapmu ini aku menjadi heran mengapa kau diberi nama julukan Leng Bin Mosim di kalangan Kangou? Tianhai tercengang, mulutnya menggumam, Leng Bin Mosim, kenapa? Masa kau sendiri belum tahu olok si gadis dengan cekikikan, Leng Bin Mosim Hun Tianhai, sekarang sudah terkenal di seluruh dunia, begitu cepat kau angkat nama, sungguh membuat orang sangat kagum dan ngiler. Pedih perasaan Tianhai seperti ditusuk sembilu, ia tunduk semakin dalam, tiba-tiba kedua kakinya menjepit perut kuda keras-keras, tunggangannya bebenger panjang kesakitan terus membedal kabur sekeras-kerasnya. Otak Hun Tianhai merasa pepat pikiran menjadi gelap, tahu dia bahwa dirinya sudah tamat dan tak mungkin bangkit kembali sebagai orang yang terpandang baik. Leng Bin Mosim, muka dingin berhati iblis, sungguh julukan ini sukar diterima oleh lubuk hatinya. Apakah ada muka untuk menjumpai Sam Kong lama? Apakah tidak malu mengecewakan Leng Xiao Kong Sun Hang yang telah merawat dan membesarkan dirinya? Demikian juga terhadap ayah bunda yang telah di alam baka, dapatkah dirinya memberi pertanggungan jawab yang setimpal? Sungguh ia tidak berani memikirkan lebih lanjut. Mendadak tunggangannya meringjek panjang dan berloncatan. Tianhai tersentak dari lamunannya, ia menjadi sadar waktu tunggangannya sudah menanjak naik ke atas sebuah ngarai, karena jalan licin kakinya terpeleset dan terperosot hampir masuk jurang. Tianhai menjadi tertegun mematung, tak terpikir olehnya untuk mengerahkan tenaga melompat menyelamatkan diri. Terdengar seruan tertahan di bakangnya, sebuah bayangan hijau melesat secepat kilat tau-tau sebuah tangan mencengkeram baju keduknya terus melempar dirinya ke atas sebuah batu menonjol di ngarai sebelah samping. Orang itu jumpalitan tiga kali di tengah udara, di mana kedua lengannya tergetar berkembang bagai burung terbang tubuhnya mencelat naik dan persis benar-benar hinggap di atas ngarai. Melihat yang menolong jiwanya adalah gadis bercadar hijau itu, Tianhai menghala nafas, katanya kepada gadis itu, Terima kasih. Kenapakah kau tak digoda si gadis tertawa cekikikan, mendengar julukan Leng Bin Mosin lantas kau lari, apakah kau tidak senang akan julukan ini? Dengan rasa hambar Tianhai pandang gadis di depannya, tak tabukir bagaimana ia harus memberi pencerdasan. Gadis itu tertawa lagi, Katanya, Kau tak perlu takut padaku, namaku mungkin kau pun sudah tahu, aku bernama Giyok Bin Hwe Iha U Suto Ciko. Tianhai manggut, dia belum pernah dengar nama ini, tapi mungkinkah ia prihatin pada orang lain? Sejenak ia berdiam diri, lalu katanya, Terima kasih lima ha Suto Li Hiap, kupikir aku segera harus berangkat. Kemana kau hendak pergi tanya Suto Ciko? Tianhai menerawang, naga-naganya aku tak bisa ke tempat Sam Kong lama lagi kemana aku harus pergi? Sebetulnya aku malah kagum terhadapmu, terdengar Suto Ciko berkata sungguh, kalau kasuri mari kita ikat persahabatan bagaimana? Melihat sikap Suto Ciko begitu polos dan jujur Tianhai menjadi cerah wajahnya, katanya tertawa, apa-apaan ucapanmu ini, kau adalah penolong jiwaku bukan? Kalau bukan pertolonganmu tadi mungkin aku sudah terbanting hancur di bawah sana. Tak perlu sungkan, ujar Suto Ciko. Sungguh heran, sedikitpun aku tidak melihat di mana letak kebuasan dari kedinginanmu, kenapa kau bisa begitu gapah tangan dan berhati keji? Hun Tianhai tertawa getir, tak tahu dia bagaimana harus memberi jawaban. Selanjutnya Suto Ciko berkata lagi, maaf. Tidak seharusnya aku tanya hal ini kepadamu, aku hanya merasa heran saja. Hun Tianhai tertawa dibuat-buat. Kata Suto Ciko lagi, kalau kau hendak sembunyi aku punya suatu tempat yang tak mungkin didatangi orang lain. Hanya aku seorang yang tahu tempat itu. Butong Pei sudah menyebar bulim tiap, bermula Xiao Lim si tidak ikut, tapi begitu kedua murid Giyok Yap cincin mati, Sute Tian Chuan Tai Su yang sekarang menjabat Xiao Lim Chiang Bung Jante Chia Tai Su turun gunung sendiri untuk mengurus persoalan ini. Sampai di ujung langit pun kau akan dikejar sampai dapat, kalaukah sembarangan ngelajat ke mana-mana tentu berbahaya. Mulut Hun Tianhai mengiakan, tahu dia bahwa Tian Chuan Tai Su sekarang pun sudah tidak percaya lagi kepada dirinya, mungkin beliau pun merasa sayang dan gegetun telah melepas dirinya tempoh hari. Di empat penjuru musuh kuat tersebar luas, tapi Suto Ciko di hadapannya ini justru mengagumi dirinya, ini betul-betul sungguh menggelikan. Aih, kenapa kau? Mau ikut aku saja ajak Suto Ciko. Melihat Suto Citu begitu supel, Tianhai menjadi tertarik dan tertawa-tawa, memang tiada tujuan yang hendak dituju terpaksa ia menyahut, terima kasih Suto Lihiyab. Entah di manakah tempat itu? Mari kau ikut aku, tak jauh dari sini, kata Suto Ciko lalu menuntun kuda putihnya. Hun Tianhai mengekor di belakang Suto Ciko terus maju ke depan, dalam hati diam-diam ia mereka siapakah sebenar-benarnya Suto Citu ini, melihat sikapnya begitu baik terhadap dirinya, dia sendiri mengatakan dia bukan orang baik, tapi tidak kelihatan di mana ada kejelekannya. Sembari berjalan Suto Ciko berkata, kuajak kau ke sana, setelah tiba tentu kau akan senang tinggal di tempat itu. Sambil mengiakan pikiran Tianhai melayang keurusan lain, dia sendiri sampai tak tahu jawaban apa yang telah diberikan tadi. Suto Ciko berpaling, tawanya semakin lincah, tanyanya, kenapa eh? Apa yang tengah kau pikirkan? Oh, tidak apa-apa, jawab Tianhai gelagapan. Suto Ciko mengamati mukanya, sesaat baru berkata, kau memang sangat menyenangkan, aku menjadi kurang percaya bahwa kau punya kepandayan begitu tinggi, coba lihat sikapmu yang rada linglung ini. Melihat orang selalu menyinggung persoalan itu, Tianhai rada tak senang, namun betapapun orang telah menyelamatkan jiwanya, tak enak rasanya bertingkah kasar, terpaksa ia bicara, Suto Lih Yap, kapan baru kita sampai di sana? Sebentar lagi. Itu di depan segera sampai. Begitulah mereka melanjutkan terus ke depan, setelah membelok di kaki gunung terlihat di depan sana terbentang sebuah gua besar setinggi dua tombak. Suto Ciko menuntun kudanya terus berjalan masuk, Tianhai mengintil terus di belakang, setelah belok beberapa kali hadapan mereka tiba-tiba terbentang lebar, selayang pandang rumput hijau dan bunga liar tersebar luas laksana permadani, di tengah di depan sana terdapat sebuah kolam yang jernih airnya. Hun Tianhai menyedot hawa segar, batinnya, tempat ini betul-betul sangat menyenangkan, sambil tersenyum simpul Suto Ciko bertanya, apakah kau senang tempat ini? Tianhai manggut-manggut, sungguh girang bukan main hampir tak kuasa ia bicara, rada lama kemudian baru berkata, aku sungguh sangat senang. Suto Ciko terpingkal-pingkal sambil berlari ke pinggir kolam, pelan-pelan ia tanggalkan cadar yang menutupi mukanya. Pandangan Tianhai menjadi terang, sesaat ia menjadi terbelalak, ternyata Suto Ciko adalah seorang gadis rupawan yang cantik jelita. Setelah menanggalkan cadarnya Suto Ciko duduk di pinggir kolam, kepalanya mendungak terlonggong memandang puncak di depanan jauh di sana. Diam-diam Tianhai memperhatikan tingkah laku orang, sejak tadi ia merasa orang berwatak polos dan lincah, tapi sekarang seperti tengah dirundung kesusahan dan murung. Tianhai dapat menyelami perasaan orang, maka dia tidak akan mengganggu ketenangan orang melayangkan pikirannya, pelan-pelan ia mundur dan keluar lagi dari gua itu, pelan-pelan ia berjalan goyang gontai ke arah bawah. Dia celingukan ke kanan-kiri, memikirkan akan diri sendiri, bagaimana aku harus membawa diri selanjutnya. Tak mungkin aku senunyi di tempat ini selama hidup. Tionggoan tengah bergolak, seluruh aliran dan golongan persilatan di sana tengah mengejar dan mencari jejaknya. Aku tak mungkin pulang ke sana. Begitulah berjalan sambil melayangkan pikiran, tak diketahui sudah berapa lama ia berjalan, tiba-tiba didengarnya langkah kuda berlari mendatangi, seorang laki-laki kurus pertengahan umur mendatangi, begitu melihat Tianhai, orang itu lantas mendengus dingin. Tianhai angkat kepala, melihat orang yang tidak dikenal, ia melanjutkan ke depan. Sepintas pandang orang itu tahu bahwa Tianhai bukan sembelarang orang, segera ia menjengek dingin, siapa kau? Dua anak buahku dibunuh orang, apakah kau tahu siapa pembunuhnya? Bermula hati Tianhai menjadi wazwazam menyangka utusan dari Tionggoan yang menyirapi jejaknya. Serta mendengar pertanyaan orang baru, ia sadar bahwa yang dihadapi ini adalah salah satu dari Tiansan Sianglong, dua serigala dari Tiansan, sejenak ia pandang orang itu tanpa buka suara. Ku tanya kau, apakah kau tidak dengar sentak orang itu jengkel? Bertaut alis Tianhai, tanyanya, harap tanya Tuan ini. Melihat Tianhai tidak menjavak malah balas bertanya orang itu menjadi naik darah, sambil menggerung dia melolos rujung beruas dari pinggangnya terus melecut kepada Tianhai. Tianhai mengegos ke samping menghindar, dia pun menggeram besar, sungguh liar dan tak tahu aturan benar-benar orang ini. Orang berkepandaian silat tinggi sudah banyak yang kulayani, masa ku biarkan kau bertingkah di hadapanku? Demikian pikirnya dalam hati. Melihat Tianhai berhasil lolos dari serangan rujungnya, tangkas sekali orang itu melejit tinggi dari tunggangannya, di mana tangan bergerak rujungnya lagi-lagi menyamber ke arah Tianhai. Cepat-cepat Tianhai menyurut mundur, mendapat angin orang itu beruntun lancarkan sapuan rujungnya menerpa dengan kekuatan dasyat sehingga Tianhai men mundur lagi. Terdengar ia menghardi sekali, tiba-tiba tubuhnya selicin belut mendak ke bawah terus menubruk maju menjotos berbareng sebelah tangan yang lain meraih ke samping memotes sebatang dahan pohon. Belum sempat Tianhai gunakan dahan pohon sebagai senjata untuk menyerang, Sutau Ciko keburu datang mencongklang kudanya, belum lagi tiba, tubuhnya sudah meluncur di tengah udara, pedangnya bergetar menusuk ke tengkuk orang itu. Orang itu melompat menyingkir, melihat kehadiran Sutau Ciko berubah air mukanya. Kata Sutau Ciko dingin, Ih seng, selamanya kita seumpama air sungai tidak menyalahi air sumur. Orang ini adalah sahabatku, kenapa kau datang mengani aja orangku? Laki-laki ini adalah salah satu Tian San Siang Long. Ih seng berjuluk Cheng Bin Long, serigalah muka hijau, katanya, kiranya dia sahabatmu, sungguh aku kurang adat. Dua anak buahku dibunuh orang. Sutau Ciko menarik muka, katanya merengur, mereka bermulut kotor dan berani kurang ajar terhadap aku. Akulah yang bunuh mereka. Ih seng rada tercengang, katanya, anak buahku semua kenal kau. Mungkin, sebentar ia merandek lalu melanjutkan, kalau begitu, apa boleh buat? Selamat bertemu, memutar kuda lalu mencongklang pergi dengan buru-buru. Hun Tianhai berpaling ke arah Sutau Ciko, katanya tertawa pahit, kau menolong aku lagi. Justru kaulah yang menolong di atukah Sutau Ciko menggoda. Hun Tianhai menjadi kikuk dan risih, mulutnya bungkam. Bagaimana ujar Sutau Ciko tertawa ringan, agaknya kau punya gang jalan hati ya Tianhai menunduk tanpa bersuara. Bisakah kau ceritakan kepada ku tanya Sutau Ciko dengan suara halus? Tianhai tersenyum, senggaknya, Sutau lihiap, kulihat kau sendiri juga punya janggalan hati bukan? Sutau Ciko angkat alis, katanya, untuk waktu dekat mungkin iseng takkan tahu kau hun Tianhai adanya, tapi cepat atau lambat akhirnya dia pasti akan tahu. Lebih baik mari kita lekas kembali. Tianhai menanggut dengan tersenyum bersama Sutau Ciko mereka kembali ke dalam gua itu. Sekian lama, mereka berdiam diri duduk di pinggir kolam, mereka tenggelam dalam pikiran masing-masing. Sekonyong-konyong Sutau Ciko angkat kepala, tanyanya kepada hun Tianhai, apakah kau merasa tempat ini baik? Hun Tianhai manggut-manggut, dalam hati ia membatin, bukankah tadi sudah ku katakan? Apa maksud pertanyaan ini? Hening sejenak, Sutau Ciko membuka suara lagi, masih ada seorang lagi yang mengetahui tempat ini. Tapi mungkin dia selamanya takkan datang kemari lagi. Lapat-lapat Tianhai dapat menebak kemana junturungan kata-kata ini, katanya tertawa, Sutau Lih Yap, kalau aku dapat membantu kau, sungguh aku akan senang sekali. Orang itu adalah sahabat karibmu, Bun Cugiok. Tersentak hati Tianhai. Bun Cugiok, kiranya Bun Cugiok. Tapi Bun Cugiok sudah bergaul begitu intim dengan Ciuok Yan, baru sekarang teringat olehnya akan mimik wajah Bun Cugiok yang aneh tempoh hari itu, kiranya begitu kejadiannya. Begitulah ia menerka. Dengan lekat Tianhai memandang wajah orang dari samping, terdengar ia berkata lirih, Aku tahu, pasti dia tahu bahwa aku sudah berbuat buruk, dia tak hiraukan aku lagi. Tianhai menjadi serba sulit, tak tahu bagaimana harus menjawab, pikirannya melayang, dalam hati Bun Cugiok tentu masih ingat akan Sutau Citu, tapi di sampingnya sekarang sudah ada Ciuok Yan. Terdengar Sutau Ciko berkata lebih lanjut, dia menyangka aku belum tahu perihal dirinya, tapi aku sudah tahu segalanya. Tianhai bernapas berat, pikirnya, kiranya untuk urusan inilah Sutau Ciko mencari aku, mulutnya lantas berkata, kulihat kau orang baik. Kalau aku ketemu dia, tentu akan ku beritahu bahwa kau tengah menunggu dia, supaya dia suka kemari, saat mana boleh kau bicara terus terang kepadanya. Ah, sungguh banyak terima kasih seru Sutau Ciko. Tengah mereka asjik bicara tiba-tiba di belakang mereka terdengar dengusan dingin mereka tersentak kaget dan berpaling bersama. Tampak Bun Ciu Giok berdiri jauh lima tombak dengan muka bersungut gusar. Dengan kejut girang Sutau Ciko berjingkrak bangun, serunya, Ciu Giok, serta melihat sikap dan wajah Bun Ciu Giok yang membeku dingin, kata selanjutnya ditelan kembali. Tersipu-sipu Tianhai berdiri, Begitu melihat air muka Bun Ciu Giok lantas ia dapat menerkak kemana junturungan pikiran orang, katanya dengan tersenyum, Saudara Bun. Kita jumpa kembali. Bun Ciu Giok tutup mulut, dengan memicinkan matu ia pandang mereka bergantian rada lama kemudian baru berkata kepada Hun Tianhai, Saudara lolos dari bahaya, ku ucapkan selamat. Konon Saudara Hun tertolong oleh Ang Huat Lomo, apakah betul? Dengan mendelong Tianhai pandang orang lalu manggut, tahu dia bahwa selanjutnya ia bakal kehilangan seorang sahabat yang paling dekat. Bun Ciu Giok berkecek mulut, katanya lagi kepada Hun Tianhai, kau pun tak perlu menjelaskan lagi. Lalu ia berpaling kepada Suto Ciko, katanya. Ciko, perjodohan kita sudah batal, kenapa begitu kau sendiri tentu paham? Kedatanganku ini memang hendak mengembalikan kalung pualam milikmu. Lalu ia mengeluarkan mainan kalung dari batu pualam putih terus dibuang di depan kaki Suto Ciko. Dengan mengembang air matu Suto Citsu berkata perlahan, Han, Ciu Giok. Apakah kau tidak hargai hubungan erat kita yang dahulu? Hubungan erat apa jengek Bun Ciu Giok? Tak ada hubungan erat apa-apa di antara kita berdua, kau hanya erat berhubungan dengan orang di Tian San itu yang benar-benar sekarang kau hubungan erat dengan Hun Tianhai. Hun Tianhai menjadi naik pitam mendengar fitnah Bun Ciu Giok. Desisnya, Bun Pangcu, aku dan Suto Li Hiap hanya kenalan di tengah jalan saja, dia minta supaya aku mewakili bicara kepadamu, apa maksud kata-katamu ini? Hun Tianhai sentak Bun Ciu Giok semakin gusar, dengan siapa dia bergaul aku tidak peduli. Tapi ternyata dia bersama kau, selama hidup ini aku Bun Ciu Giok anggapkah seorang laki-laki, tapi, lalu ia berteriak lebih keras lagi, Hun Tianhai. Kaum persilatan di seluruh dunia ini tengah mengejar jejakmu. Pihak Butong Pei telah mengutus orang mengundang guruku turun gunung, hari ini himpas sampai di sini, kelewat hari ini kau adalah musuh kebujutanku. Habis berkata bergegasia membalik terus berlari keluar. Hun Tianhai tertawa besar, teriaknya, Bun Ciu Giok. Ku anggapkah seorang laki-laki sejati? Ternyata kah seorang pengecut? Bun Ciu Giok membalik dengan murka, dengan metu berapi-api ia pandang mereka berdua sesaat kemudian lalu membalik dan menghilang di luar. Nanti dulu teriak Sutau Ciko, masih ada omongan yang hendak ku katakan. Bun Ciu Giok membalik lagi sambil mainyung jeng senyum dingin, katanya, ada kentut apalagi lekas lepaskan. Aku tak punya tempo mengobrol dengan kau. Ciu Giok Giang sedang menanti aku. Ciu Giang seru Sutau Ciko dengan nada melengking. Betul. Ciu Giang. Putri Ciu Kao Bu dari HWI Chuan Po. Sutau Ciko menjadi bingung dan melongo sekian lama, akhirnya berkata pelan, apapun yang kau katakan. Aku tidak punya kesalahan, urusan sudah ketelanjur sedemikian jauh, aku pun tak perlu banyak mulut lagi. Silakan pergi. Tidak berbuat salah apa Ejek Bun Ciu Giok Sinis, Hektometer. Setiap aku ingat ingin rasanya kubunuh. Kau habis berkata terus berlari pergi. Mendadak Sutau Ciko terkial-kial. Hun Tianhai menghela nafas, tanpa bicara lagi. Sutau Ciko berkata, kau adalah orang baik, tak peduli apapun yang pernah kau perbuat, kau tetap orang baik, aku dapat melihat itu. Tianhai tersenyum pahit, katanya, apakah kau tahu aku pernah berbuat salah apa? Sutau Ciko tertegun, mulutnya terkancing, pelan-pelan ia duduk kembali di pinggir kolam, hening sekian lama baru buka suara lagi, berita angin itu belum tentu benar-benar. Sutau Wali Hiap, ujar Hun Tianhai, sudah saatnya aku pergi, Bun Ciu Giok tahu aku berada di sini, mungkin bisa bikin susah padamu. Sutau Ciko tertawa, aneh, ujarnya, kemana juga kau pergi sama saja. Tak perlu kau kesusu dalam waktu dekat ini. Apakah kasudim mendengar perihal diriku? Hun Tianhai rada sangsi, akhirnya menjawab, janganlah. Sutau Ciko memandangnya halus, Tianhai tunduk malu-malu, heran dia mengapa Sutau Ciko memandangnya dengan sorot metu begitu. Terdengar ia berkata, kalau beberapa tahun lebih siang aku jumpa dengan kau, tentu aku bisa suka kepadamu. Tergetar hati Tianhai, serta merta mukanya menjadi merah dan panas, tersipu-sipu ia berkata, Sutau Wali Hiap, sekarang juga aku harus berangkat. Kabar berita itu belum tentu benar-benar, Sutau Ciko berkata pelan-pelan, banyak cerita yang ingin ku katakan kepadamu, apakah kau tidak sudi tinggal barang sebentar lagi? Hun Tianhai menjadi sungkan, Sutau Ciko memberi tanda supaya Tianhai duduk kembali. Ada seorang bernama Kim Ih Kiam di Tian San, apakah kau pernah tahu? Tianhai berpikir sebentar lalu sahutnya, agaknya aku pernah dengar nama orang ini, tapi tak ingat lagi. Selamanya dia jarang mengembara di Kangou, apalagi usianya masih sangat muda, maka jarang orang mengetahui dia. Tianhai manggut-manggut, batinnya, mungkin dia itulah yang dimaksud orang dari Tian San. Sutau Ciko merenung sebentar lalu mulai dengan kisahnya, kira-kira sudah lima tahun yang lalu. Kim Ih Kiam Hek menantang aku bertanding pedang. Kita bertempur tiga hari tiga malam, kita bertanding satu lawan satu dalam sebuah ruangan, akhirnya Seri alias sama kuat, sampai di sini ia angkat kepala memandang Tianhai lalu meneruskan, tapi belakangan hari baru aku tahu bahwa dia sengaja mengalah kepada aku. Hening sebentar lalu meneruskan lagi, aku jadi naik pitam. Dalam kesempatan lain dia selalu mengalah, akhirnya aku berhasil memapas secubil ujung bajunya. Tatkala itu, aku kegirangan. Tianhai membatin, rupanya pertandingan pedang yang menimbulkan pertikaian ini, kenapa pula urusan menjadi semakin berteli. Betapa buruk watak Kim Ih Kiam Hek itu, banyak akal muslihat dan licik lagi, waktu kita bertanding pedang tiada orang ketiga yang hadir, selama tiga hari tiga malam kita bertempur, sudah tentu rada janggal dan memalukan. Setelah aku turun gunung lantas ku dengar romongan buruk yang menjelekan nama baikku. Bun Chu Giok juga dengar kabar buruk itu lantas tanya kepadaku, sudah tentu aku menyangkal, malah dengan riang gembir aku beritahu bahwa aku telah berhasil mengalahkan Kim Ih Kiam Hek. Dia mencurigai aku, langsung dia naik ke Tian San mencari Kim Ih Kiam, namun dia mandah tersenyum saja tidak mau menerangkan. Saking gusar Chu Giok lolos pedang lalu menempurnya sengit. 500 jurus kemudian dia dikalahkan dan lari turun gunung. Sebetulnya aku sendiri bukan tandingan Bun Chu Giok. Tian He terperanjat, Kera Kim Ih Kiam Hek mengatur tipu dayanya sungguh lihai dan licik benar-benar, tujuannya begitu keji. Setelah kembali Chu Giok tidak bicara terus tinggal pergi, demikian Suto Chiko melanjutkan, peristiwa itu aku tidak tahu. Akhirnya untuk ketiga kalinya aku naik ke Tian San mencari Kim Ih Kiam Hek, aku memakinya supaya jangan suka main-main dan menggoda orang. Dia tak mau buka suara, saking jengkel aku melabraknya tapi untuk kali ini aku kena disekap tiga hari lamanya, kejadian terakhir ini lebih menjerumuskan aku, tak dapat aku mencuci bersih namaku. Bun Chu Giok tinggal pergi dan sembunyi, kalau aku mencarinya selalu dia menghindari pertemuan. Tian He juga merasa urusan semakin runyam, pikirnya, meski perangai Bun Chu Giok tidak terlalu jelek, namun rasa cemburunya itu terlalu besar dan tidak beralasan. Di beber secara terus terang begitulah duduk perkara sebenar-benarnya, akhirnya saking jengkel melihat dia tidak datang aku lantas membunuh orang, harapanku supaya dia mau datang, tapi kenyataan tidak demikian. Su Tau Chiko mengakhiri cerita ranya sambil tertawa terkepeh kekeh pilu. Tian He ikut tertawa, katanya, hal itu tidak bisa terlalu salahkan kau mungkin. Tapi tidak baik bukan. Adakah ayah Bundamu masih hidup? Tian He bertanya. Su Tau Chiko menggeleng kepala, sahutnya, aku hanya punya seorang guru, tapi belakangan beliau pun tak peduli padaku pula. Hun Tian He menghembus nafas dari mulut. Kenapa aku selalu melihat kau berkeluh kesah, air, sama dengan aku, guruku pun mengusir aku, kata Su Tau Chiko mengawasi Tian He, Hai, kau kasihan padaku atau kasihan kepada dirimu sendiri? Aku tidak kasihan pada diriku dan tidak kasihan padamu. Aku hanya merasa hidup di dunia ini kenapa begitu gampang kena dipermainkan orang, dibuat bulanan. Su Tau Chiko berdiam diri, lubuk hatinya yang paling dalam mendadak merasa bahwa pembawaan Tian He ini ternyata begitu agung dan membanggakan. Kata Tian He, Su Tau Li Hiap, kupikir aku harus segera berangkat kemana kau hendak pergi? Tian He menduga Su Tau Chiko takkan melepas dirinya pergi, kecuali sekedar diapusi, maka segera ia berkata, Sem Kong lama mengundang aku ke sana, dia percaya kepada aku. Meta bening Su Tau Chiko menatap Tian He lekat-lekat, seperti dapat menembusi kebohongan kata-katanya, akhirnya mereka sama menundukkan kepala, kata Su Tau Chiko sedih, aku tak kuasa melindungi kau, sekarang aku hanya mengharap dapat sekuat tenaga membantu kau saja. Tian He menjadi terharu, katanya tersedat, terima kasih. Setelah merenung Su Tau Chiko berkata, Bun Chu Giok sudah pergi, aku pun tak perlu bersedih lagi. Tapi aku mengharap dapat jumpa kembali dengan kau, pengalaman hidup kita sama, keadaanmu lebih sengsara dan menderita dari aku, tapi aku yakin akan datang satu hari kau akan berhasil, janganlah kau putus asa di tengah jalan. Tian He bungkam menelan liur, sesaat baru berkata, terpaksa baru guruku mengusir aku dari perguruan, tapi aku pun tak memikirkan beliau lagi, aku punya perhitungan sendiri, kau juga tak perlu khawatir akan diriku, sembari kata pelan-pelan ia bangkit. Kuda putihku itu sudah lama ikut aku, sangat berguna bagi kau, biarlah ku berikan kepada kau saja. Tian He hendak menolak, Su Tau Chiko keburu berkata lagi, kau tak usah menampik, mungkin inilah barang yang ku berikan kepadamu selama hidup ini, terimalah, daya larinya sangat kuat dan cepat, cerdik lagi, ku pikir kelak aku pun tak perlu menggunakannya lagi. Berdetak jantung Tian Hai, Su Tau Chiko memberikan hadiah terakhir kepadanya, apalagi untuk selanjutnya juga tak perlu menggunakan kudanya lagi, serta merta ia bersih tegang leher mengawasi Su Tau Chiko. Su Tau Chiko tersenyum manis, katanya, orang-orang sekelilingku tiada satupun yang berbalas kasihan kepada aku, memang aku tidak perlu belas kasihan mereka, kau tak perlu khawatir. Aku bakal mencari jalan pendek. Aku akan kembali kepada guruku, pedangku ini silakan bawa sekalian, lalu ia menanggalkan pedangnya diangsurkan kepada Tian Hai. Tian Hai terlonggong mengawasi orang. Su Tau Chiko tersenyum lagi, katanya, selamat bertemu, aku pun tinggal di Tian San, kelak boleh kau datang mencari aku. Tian Hai menganggukan kepala, Su Tau Chiko begitu baik terhadap dirinya, dia tertunduk menuntun kuda menenteng pedang terus keluar dari gua, katanya kepada Su Tau Chiko, kelak pasti aku telik kepadamu. Melihat air matu yang mengembang di kelopak mata orang, hati Tian Hai menjadi mendulu, cepat-cepat ia berpaling terus berjalan pergi. Dalam hati ia berdoa supaya Su Tau Chiko selalu selamat dan sehat walafiat. Setelah berada di luar Tian Hai menghela nafas, perasaan terasa enteng, waktu berpaling Su Tau Chiko sudah tak kelihatan, segera ia naik kuda, pedang di tangannya diamat amati, pedang ini rada halus lengcir dan panjang, bobotnya lebih ringan dari pedang biasa. Bayangan Su Tau Chiko kembali terbayang dalam benaknya. Kuda putih pelan-pelan berjalan ke depan. Haru benar-benar perasaan Tian Hai, tiada seorang pun di dunia ini yang memberi pengharapan besar terhadap dirinya, kecuali Su Tau Chiko seorang yang punya keyakinan akan masa depannya, ini merupakan dorongan kuat bagi dirinya sehingga ia dapat memulihkan kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Terketuk sanuberinya, tanyanya pada diri sendiri, di mana jiwa gagah dan keperwiraanmu dulu? Tian Hai mendungak di pandangnya sekeliling yang sepi hampir gelap, tanpa merasa ujung bibirnya mengulung senyum bangga. Terpikir dalam hatinya, jangan aku membuat mereka kecewa sebentuk bayangan yang sangat dikenalnya terbayang di depan matanya. Dia tahu, dia tak pernah berbuat salah apapun juga, kenapa pula berkeluh kesah tanpa juntrungan? Tapi ia pun amat sadar bahwa bahaya selalu mengintai di sekitar dirinya. Setelah tiba di bawah gunung, membedakan arah langsung Tian Hai menuju kebulasi. Semalam suntuk Tian Hai melakukan perjalanan jauh. Waktu terang tanah, jauh di depan sana Tian Hai melihat Bun Chu Giok sedang menanti kedatangannya. Melihat Tian Hai menunggang kuda Suto Chiko menyoreng pedangnya pula, Bun Chu Giok mendengu sejek, pedang mas dan camuk perak segera dikeluarkan. Melihat tingkah Bun Chu Giok itu, Tian Hai tertawa tawar, katanya, Bun Pang Chu, perbuatanmu ini telah kau pasti menyesal. Hun Tian Hai, desis Bun Chu Giok dengan muka membesi gusar, aku mendapat perintah dari perguruan, harus menunaikan tugas, harap kau suka ikut aku pergi ke Butong. Tian Hai mengangkat alis, katanya tertawa bangga, Bun Pang Chu selamanya kau paling jelas bagaimana sepak terjangku, terpaksa aku harus mengecewakan kau. Kau tak sedih pergi, tugas perguruan ku tak bisa ku bangkang, terpaksa aku harus berlaku kasar terhadapmu. Tian Hai menunggak bergelak tawa, berubah air muka Bun Chu Giok, sinar perak berkelebat secepat kilat meluncur, cambuk perak terayun, tar membelit ke arah leher Tian Hai. Sereng Tian Hai melolos pedang, pedang panjang mengiris miring, tepat sekali berhasil menyontek ujung cambuk Bun Chu Giok. Bun Chu Giok tertawa dingin, tubuhnya tiba-tiba melompat mumbul di tengah udara terbang, jumpalitan satu lingkaran cambuk peraknya tergentak bergulung-gulung menggulung ke arah pedang Tian Hai berbareng pedang mas di tangan kanan menyelonong maju menusuk tengah metu, Tian Hai. Tian Hai memperkuat jepitan kakinya di perut kuda, kuda putih lantas berlari maju, di mana pedang panjangnya bergetar ia kembangkan gelombang perak mengalun berderai, sekaligus dua sasaran serangan Bun Chu Giok dari kedua jurusan kena dipunahkan. Bun Chu Giok mengerung murka, pedang masnya kena disampok mental balik oleh daya pertahanan Tian Hai, belum lagi tubuhnya meluncur turun di tengah udara kakinya menjejak kaki yang lain, tubuhnya lantas meluncur ke depan menghalangi jalan Tian Hai. Berbareng ia menyerang pula dengan tabasan yang lebih ganas. Melihat Bun Chu Giok dapat bergerak begitu lincah dan enteng, menyerang pula dengan keji. Tian Hai menarik kekang kudanya ke samping terus lari ke pinggir jalan. Bun Chu Giok mengejar. Tian Hai jejakan kakinya di pedal kuda tubuhnya lantas mencelat tinggi, di tengah udara tubuhnya rada bergerak miring, dengan jurus Hun Leong Pian Yeu pedangnya merabu dengan gencar. Bun Chu Giok menghardi keras, kedua tangan bergerak bersama, pedang dan cambuk menangkis dan balas menyerang, jalan darah Tian Bun dan Kikut yang mematikan menjadi incaran ujung pedang mas yang berkilauan itu. Melihat Bun Chu Giok selalu merintangi jalan, kelihatannya tak mau melepas dirinya, jengkel pula akan jiwa sempit dan pikiran picik orang, segera ia nekat menempur orang, tapi serangan telak sekaligus musuh ini, terpaksa membuatnya mundur dua langkah. Bun Chu Giok tidak memberi hati, serangan susulan dilancarkan semakin gencar. Permainan pedang. Tian Hai pun cukup hebat, dengan pedang panjang pemberian Suto Chiko itu ia layani permainan gabungan Bun Chu Giok. Sekejap saja ratusan jurus sudah lewat, mereka masih berkutat seit sama kuat. Walau Tian Hai tak berhasil mengambil posisi, Bun Chu Giok sendiri pun tak kuasa mendesak lawannya. Sebetulnya Bun Chu Giok sangat membanggakan kepandayan sendiri, terdengar mulutnya berteriak panjang, serangan kedua senjatanya semakin membadai, tapi cukup mengembangkan jurus Temliya Mahmun Inhab, Tian Hai berhasil memunahkan seluruh serangan Bun Chu Giok. Semakin serang Bun Chu Giok semakin sengit, tapi pertahanan Tian Hai memang cukup berkelebihan untuk membendung setiap jurus serangan yang betapapun lihainya. Tengah mereka bertempur seru, sekonyong-konyong dari samping jalan sana menerobos keluar dua penunggang kuda. Begitu melihat kedua pendatang baru ini Bun Chu Giok kelihatan kaget dan gusar, cepat ia menarik senjatanya lantas keluar gelanggang. Tampak oleh Tian Hai salah satu dari kedua orang itu adalah serigala muka hijau iseng tentu seorang yang lain adalah C. Bin Iong Ih Cheng, salah satu dari Tian San Siang Lo yang lain, Ang Bin Long berarti serigala muka merah. Tian San Siang Long semakin mendekat, begitu melihat Bun Chu Giok, mereka pun rada tercengang. serta melihat Bun Chu Giok sedang menempur Huntian Hai, mereka sedikit lega. Dengan mendelik gusar Bun Chu Giok pandang orang, katanya, ternyata kalian yang datang, perhitungan tempoh hari belum selesai, kalian sangka lari lantas urusan menjadi beres. Ceng Bin Long Ih Cheng tertawa dingin, katanya, Bun Pang Chu. Hari ini kita kesampingkan dulu pertikaian kita, kedatangan kita sama untuk meringkus Huntian Hai ini, kau seorang pun tak bakal unggul, kenapa tidak bergabung saja dengan kita? Sebaliknya aku punya perhitungan untuk melabrak kalian dulu, jengek Bun Chu Giok. C. Bin Long Ih Cheng bergelak tawa, serunya, Bun Pang Chu berkukuh demikian, kami berdua pun tak menolak, tapi dengan satu lawan dua, meski kami tidak becus, kami percaya takkan terkalahkan oleh Bun Pang Chu. Apalagi kaki tangan kami tersebar luas di sekitar daerah ini, aku khawatir nanti Bun Pang Chu bakal rugi besar. Sebagai pejabat Pang Chu dari Partai Putih, kalian sangka aku kelujuran seorang diri lalu dengan muka cemberuh tangan bertepuk tiga kali. Dari semak-semak pohon di pinggiran jalan sekitar pertempuran satu persatu menongol keluar anak buah Partai Putih. Berubah air muka Tian San Siang Long, katanya, agaknya memang Bun Pang Chu ingin mengajak baran, dari ujung jalan pengkolan sana berderap segerombolan orang berkuda. Terdengar Tian San Siang Long melanjutkan, hanya menguntungkan Hun Tian Hai saja, Tian Hai bergelak tawa, serunya kepada Tian San Siang Long. Apakah kalian mencari aku? Benar-benar, jengek serigala muka hijau iseng, kau bunuh dua anak buahku, dengan kedudukanmu sekarang masih berani keluntang-keluntung membuat perkara di mana-mana, maka jangankah sesalkan kita mencari perhitungan terhadap kau. Tian Hai menyeringai sedih, pembunuhan kedua orang itu ditumplekan pula kepada dosa dirinya. Dia pun tak mau mengelebat, katanya, Aku Hun Tian Hai di sini, mari kalian meluruk kepada aku saja, coba kalian rasakan betapa nikmat kepelanku ini. Bergidik kuduk Tian San Siang Long, serta teringat akan julukan muka dingin berhati iblis hati lantas menjadi keder, tapi dilihat gelagatnya kepandayan silat Tian Hai tidak begitu tinggi, apalagi pihak sendiri kedatangan bala bantuan, kepandayan sendiri pun tak lemah, kenapa harus takut? Pandangan kilat Tian Hai menyapu lebih tajam, hati mereka makin kuncup. Serunya, Hun Tian Hai, jangankah sangka kita takut kepadamu, bicara terus terang, kedatangan kita ini adalah menuntut badik buntung dari tanganmu. Tian Hai rada tercengang, pikirnya, bukankah badik buntung sudah berada di tangan partai merah? Kenapa pula mereka menuntut kepada aku? Dalam hati ia berpikir begitu, tapi mulutnya tertawa lebar, katanya, bagus, asal kalian bisa menunjukkan kemampuan, jangan kata badik buntung, batok kepalaku ini pun boleh kalian ambil, saat itu nafsunya membunuh sudah menghangati pikirannya, kalau musuh tidak bergerak itulah baik, atau sebaliknya aku terpaksa harus menggunakan jurus pencacat langit pelenyap bumi yang ganas itu. Dasar sudah kedertian San Xianglong menjadi sangsi, tapi sebagai manusia tamak yang sangat mengincar badik buntung itu, mereka sudah bersiap hendak menyerbu. Tapi keburu Bun Chu Giok mencegah dari samping, teriaknya, nanti dulu. Dengan lirikannya Bun Chu Giok menyapu kedua lawannya, dia heran kenapa sikap Tian Hei hari ini rada ganjil, begitu nekat untuk mengikat permusuhan pula dengan musuh kuat ini. Badik buntung tidak berada di tangannya, kenapa dia tidak menyangkal, entahlah apa maksudnya. Biji matanya berputar, sekilas ia melirik ke arah Tian Hei lalu berkata kepada Tian San Xianglong, kalian harus tanya dulu kepadaku apakah aku setuju akan sepak terjang kalian, lalu ia pun berkata kepada Tian Hei dengan pengah, jangan anggap aku membantu kau. Tian Hei tersenyum dengan sombong, ujarnya, kalau begitu, aku hendak pergi saja, lalu ia cemplak ke atas kudanya. Serempak Tian San Xianglong mengeperak kudanya maju menghadang. Dengan dingin Tian Hei menjengek, apakah kalian sudah tak ingin hidup lagi? Gemetar badan Tian San Xianglong, tapi mereka dekat melolos rujung baja hendak merintangi jalan Tian Hei. Biji metu, Tian Hei memancarkan sorot membunuh, sembari mengeram ia menerjang maju. Tapi Bun Chu Giok bergerak lebih dulu, pedang dan cambuknya sudah bergerak merangsak kepada Tian San Xianglong. Tian Hei hendak meneruskan perjalanan, tapi cambuk perak Bun Chu Giok menyebet balik menyerang ke arah dirinya. Melihat perbuatan Chu Giok yang tak kabur ini Tian Hei rada gemes, tapi betapapun Bun Chu Giok pernah memberi bantuan yang sangat besar artinya terhadap dirinya, apalagi dia tidak berniat merebut badik buntung, bagaimana juga aku harus mengalah terhadapnya. Cepat ia menarik kekang mengundurkan kudanya. Sekarang Bun Chu Giok lebih leluasa menggerakkan pedang dan cambuknya menyerang kepada Tian San Xianglong. Anak buah Partai Putin sembunyi di sekitar gelanggang, anak buah Tian San Xianglong bisa melihat gelagat, mereka tak berani sembarangan bergerak, maka pertempuran dua lawan satu ini berjalan dengan sengit. Meski melawan dua gerak gerik Bun Chu Giok masih kelihatan lebih unggul, senjatanya bergerak lincah merangsak kepada kedua lawannya yang cukup tangguh juga. Sekonyong-konyong terdengar Sabda Buddha mengalun di angkasa, tiga orang yang bertempur menjadi kaget dan melompat berpencar. Tampak seorang lama berjubah kuning melangkah pelan mendatangi. Di daerah luar perbatasan kedudukan lama punya kuasa yang tertinggi, mereka bertiga sama-sama tokoh kosen, tapi naga takkan mungkin dapat melawan ular tanah setempat. Begitu melihat kedatangan lama ini segera mereka berhenti bertempur. Setelah dekat lama itu merangkap tangan serta berkata, Pintun mendapat perintah dari ketua Sam Kong Lama, kami undang kalian berempat untuk bertandang ke biara Bula Kiong. Terkejut hati Tian Hai, batinnya, eh. Sam Kong Lama sudah tahu kedatanganku ini sekilas Tian San Siang Long saling pandang, mereka tengah terdesak di bawah angin. Kedatangan lama ini sungguh kebetulan bagi mereka malah. Bun Chu Giok mendengus, katanya, apa Sam Kong Lama? Betul sahut lama jubah kuning, cuan ini tentu bun pangcu adanya. Diam-diam Bun Chu Giok juga bercekat, bagaimana mungkin Sam Kong Lama juga kenalkan namanya, dalam hati ia menertawakan, kalau begitu, tiada halangannya aku kesana untuk berkenalan dengan Sam Kong Lama lebih dekat. Maka segera ia menganggukan kepala, katanya, kalau begitu menyusahkan Tai Lama menunjuk jalan. Setelah pandang keempat orang bergantian, lama jubah kuning lantas membalik dan berjalan pergi. Tian Hai menuntun kudanya mengikuti di belakangnya. Diam-diam ia berpikir, kekuasaan Sam Kong di luar perbatasan sini sungguh sangat besar. Kepandayan silat Bun Chu Giok semestinya tidak lebih rendah dari Sam Kong Lama, ternyata dia harus tunduk akan kata-kata Sam Kong Lama juga. Kira-kira setengah jam kemudian, rada jauh di balik gunung sana Bula Si sudah kelihatan. Bula Si bagian luar dikelilingi tembok pendek, di dalam halaman tertanam pohon-pohon besar tersebar di mana-mana. Pintu gerbangnya kira-kira 30 tombak dari pintu biara. Tian Hai melayangkan pandangannya ke dalam, tiada kelihatan bayangan seorang pun. Lama jubah kuning langsung membawa mereka memasuki biara terus menuju ke ruang pemujaan bagian tengah. Begitu sampai di ambang pintu biara besar, sekilas pandang Tian Hai lantas melihat Sam Kong Lama tengah duduk di tengah ruang pemujaan, beliau sudah menanti kedatangan mereka. Begitulah melihat Tian Hai, Sam Kong Lama terus menyapa dengan tertawa, Hun Si Chu, sejak berpisah sudah setengah tahun lamanya. Hun Si Chu masih sehat dan selamat, sungguh menghirangkan dan harus diberi selamat. Tian Hai rada tercengang, hampir ia tidak percaya akan pendengarannya dan pandangan matanya bahwa Sam Kong Lama masih bersikap begitu baik terhadap dirinya. Mungkinkah Sam Kong masih belum tahu akan pengalamannya terakhir? Tapi dia mengutus orang untuk menjemput aku, jelas sekali sangat tahu akan setiap jejaknya. Bagaimana mungkin dia tak tahu akan sepak terjangkuh belakangan ini? Waktu datang tadi dia berperasangka dirinya bakal ditahan, kini melihat sikap Sam Kong begitu mengindahkan, dia jadi tertegun, setelah menjublek baru ia berkata, Ciampo bebaikah selama ini? Wampu tidak becus dan nurhaka, aku telah diusir dari perguruan oleh Su Hu. Agaknya Sam Hong sudah tahu persoalannya, dengan tertawa ia berkata, kau tak usah khawatir persoalanmu aku jelas semua. Melihat Sam Kong bersahabat begitu baik dengan Hun Tian Hai, luluhlah hati Bun Chu Giok, betapapun besar kekuatan Partai Putih juga tak berani mencari perkara dengan para lama. Sambil berseritawa Sam Hong lama berkata kepada Tian San Siang Long, aku pun jelas akan segala seluk-beluk tentang kalian, menurut undang di sini siang-siang aku sudah harus mengusir kalian kembali ke Tian San. Tapi sekarang aku hanya perintahkan kalian segera bawa seluruh anak buahmu keluar dari wilajahku. Kalau bangkang kami akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Bergidik badan Tian San Siang Long, walaupun Sam Kong bicara sambil tersenyum, tapi dengan kedudukannya sekarang di tempat itu, setiap ucapannya jauh lebih berpengaruh dari firman raja. Terpaksa mereka ngelajor pergi cepat-cepat. Sam Kong mengalihkan pandangannya kepada Bun Chu Giok, Ujarnya, Bun Pang Chu, setelah pulang kau pun harus tutup pintu merenung kembali, harap wakilkan aku menyampaikan salam kepala gurumu. Bun Chu Giok bersungut tak senang, serunya, Hun Tian Hai membunuh Butong Pei Chiang Bun Giok Yap Chin Jin, kalau Tai Lama benar-benar hendak melindunginya, ini berarti menentang kaum persilatan di Tionggoan. Terima kasih akan kebaikan Bun Pang Chu, ujar Sam Kong Lama, Bun Pang Chu masih muda belia gagah dan cakap lagi, merupakan tunas harapan kaum persilatan, tapi kalau masih ingin maju, maka kau harus berpegang pada kelurusan hati, lapangkan dada. Bun Chu Giok menjadi sebal mendengar khotbah Sam Kong Lama, dengan langkah lebar ia membalik terus keluar dari biara. Sam Kong berseru menambahi, silakan Bun Pang Chu merenungkan lebih tenang di rumah Bun Chu Giok tak hiraukan, langkahnya dipercepat. Mengantar punggung Bun Chu Giok yang menghilang di luar pintu biara, perasaan Tian Hai menjadi hambar, untuk selanjutnya mungkin Bun Chu Giok bakal menjadi musuh kebujutannya. Memandang muka Tian Hai Sam Kong tertawa, ujarnya, kau tak usah khawatir, akan datang suatu hari dia bakal menyesal. Gurunya seorang cerdik pandai, dia pun tak terlalu lama tenggelam dalam kecerobohannya. Dengan rasa kurang tentram, Tian Hai bertanya, Ciam Pua persoalanku benar-benarkah kau sudah tahu? Sam Kong manggut-manggut, ia menjelaskan, Hwasyo Jenaka telah beritahu kepadaku Hwasyo Jenaka seru Tian Hai kaget. Hatinya banyak dirundung pertanyaan, sudah beberapa. Kali Hwasyo Jenaka menolong dirinya. Apakah latar belakangnya? Sebenar-benarnya tokoh macam. Apakah dia? Tanya Tian Hai lagi, Ciam Pua juga kenal Hwasyo Jenaka. Sebetulnya orang macam apakah dia? Sam Kong mengerut alis, jawabnya, saat ini tak berguna ku beritahu, tapi cukup kau mengetahui walau kelihatan dia bertubuh pendek kecil, tapi usianya jauh lebih tua dari aku, kau jangan anggap dia sebagai bocah kecil. Tian Hai menjadi tertegun, sungguh tidak nyana olehnya, Hwasyo Jenaka yang suka tertawa bertubuh pendek tambun dan mungil itu, usianya ternyata lebih tua dari Sam Kong lama. Kau selalu menyebut dia Siau Suhu, dia sangat tidak senang sambung Sam Kong. Mencelos hati Tian Hai, dirinya begitu ceroboh dan kurang ajar, naga-naganya dia semestinya menjadi seorang ciam pual, tapi kenapa aku begitu kasar terhadapnya? Sam Kong menjadi geli melihat Tian Hai menjadi kikuk, katanya tersenyum, martabatnya memang Jenaka suka guyon dan ngelajap, dia tidak pantang akan segala, kau pun tak usah khawatir apa-apa terhadap dia. Teringat akan bantuan Hwasyo Jenaka berulang kali itu, sudah semestinya aku harus nyatakan terima kasih kepada beliau, segera ia bertanya, sekarang dimanakah dia orang tua? Jejaknya selamanya tidak diketahui orang. Persoalanmu dia pun hanya kasih tahu duduk persoalan yang benar-benar, tentang latar belakangnya dia tak mau terangkan, agaknya persoalan ini membawa buntut dan akibat yang sangat besar. Bab 11 Tian Hei manggut-manggut, dia pun tak tahu bagaimana latar belakang peristiwa yang dialami itu. Menurut apa yang diketahui hanya menyangkut persoalan Ni Hei Kitin melulu. Tapi apakah rahasia Ni Hei Kitin betul berada di dalam badik buntung, dia sendiri pun tak tahu. Kedatanganmu hari ini sungguh tepat, kau bisa bertemu dengan seorang aneh, ada beliau di sini, Bu Bing Loni tak berani datang kemari. Tian Hei berpikir, kecuali Kayap Chun Chia yang pernah didengar dari mulut Ang Huat Locu tiada seorang tokoh kosm lainnya yang pernah didengarnya apalagi meski kepandayan Kayap mungkin lebih tinggi dari Bu Bing Loni, namun mati hidupnya merupakan tanda tanya besar. Kira-kira setengah tahun sudah berselang, Sam Kong membekal Sin Gyok Ling milik Bu Bing Loni, kenyataan dia masih sehat segar, tidak bisa tidak dia harus percaya akan adanya orang aneh itu, jangan aku menyanyiakan kesempatan ini untuk berkenalan dengan Tian Hei mematung seperti orang Ling Lu Sem Kong menjadi geli tahu dia apa yang tengah dipikir oleh Tian Hei, katanya tersenyum beliau sudah pernah dengar tentang kau, ingin sekali bertemu dengan kau. Kalau memang berjodoh mungkin kau bakal ketiban rejeki. Tian Hei tertawa, pikirnya, aku tidak ingin rejeki apa segala, kalau benar-benar Bu Bing Loni tak berani datang, ini sudah cukup menghirangkan hatiku. Mari ikut aku menghadap beliau. Tapi jangan sekali kau merasa takut, tahun terakhir ini wataknya suka aseran, apalagi dulu siapa saja yang sampai membuatnya gusar, celakalah dia. Tian Hei manggut, Sem Kong lalu membawa Tian Hai menyusuri lorong panjang dan serambi yang belak-belok, akhirnya mereka tiba di depan sebuah rumah. Sem Kong memberi tanda supaya Tian Hai menunggu di luar, dia terus masuk ke dalam. Setelah Sem Kong masuk terdengar suaranya berkata di dalam, tecu Sem Kong menghadap. Sebuah suara menyahut, Sem Kong, kau datang pula, di luar kau masih bawa orang, siapakah dia? Suara ini adalah perkataan seorang nenek, Tian Hai menjadi heran, belum pernah ia dengar ada seorang nenek yang ditakuti oleh Bu Bing Loni. Orang yang tecu bawa kemari adalah Hun Tian Hai, apakah Chiang Pua Sudi mengundangnya masuk? Rada lama nenek itu berdiam diri, akhirnya berkata, Baiklah, silakan dia masuk. Dari ambang pintu Sem Kong melambai tangan suruh Tian Hai masuk. Begitu tiba di dalam pintu, di mana matanya melihat seorang nenek tua, hampir saja dia berteriak kejut. Mana ada manusia seburuk itu, hampir menyerupai setan atau didemit, seluruh mukanya belang bonteng. Malang melintang bekas luka-luka yang menonjol, kedua matanya buta, seluruh mukanya tiada secuilpun yang kelihatan halus, sungguh mengerikan. Cepat-cepat ia tenangkan hati terus menyembah sapanya, wampu Hun Tian Hai menghadap Chiang Pua. Bangun ujar si nenek, apakah kau takut kepadaku? Takut sih tidak, aku hanya heran kenapa Chiang Pua bisa berubah begitu rupa. Sungguh tepat jawabanmu, sahut si nenek tertawa kering, tak heran Hoshio Jenaka sangat tertarik kepadamu, berapa usiamu tahun ini? Tepat 20. Hilang seri tawa si nenek, wajahnya menjadi kaku, gumamnya, 20, sudah 20, ja, seharusnya memang 20 air mukanya semakin sayu dan dirundung kepedihan. Melihat mimik wajah si nenek, Tian Hai mengira orang tentu punya kenangan yang menyedihkan, dari bekas luka di mukanya itu, tentu dicelakai oleh musuh besarnya, entah siapakah orang yang begitu keji dan telengas. Semkong lama batuk lalu bicara, bantuan yang diminta oleh Hoshio Jenaka kepada Chiang Pua tidak terlupakan bukan? Tian Hai melengak, pikirnya, bantuan apa yang diminta oleh Hoshio Jenaka kepada nenek ini? Si nenek tertawa, ujarnya, kau tak perlu khawatir, urusan itu pun tak perlu tergesa-gesa, sulit untuk menemukan seseorang yang tidak takut melihat rupaku ini, ada banyak omongan yang perlu kami bicarakan. Semkong lama mengiakan, si nenek lantas berkata pada Tian Hai, kau pernah bertemu dengan Bu Bing Luni? Pernah, apa yang perlu Chiang Pua ketahui? Wampua sedia menjelaskan. Si nenek termenung, lalu bertanya, apakah kau hanya bertemu dia seorang? Adakah dia membawa orang lain? Masih ada muridnya Hem Guat, Hem Guat punya daya yang bernama Xiao Hong. Belakangan ini dia terima murid baru lagi bernama Sugi Yoklan. Si nenek tenggelam dalam pikirannya, sekian lama tak bersuara. Tian Hai tak tahu untuk keperluan apakah si nenek menanyakan itu. Ada sebuah kisah perlu ku ceritakan kepada kalian, demikian si nenek memecah kesunyian, kisah ini mengenai aku, Bu Bing Luni dan seorang lain, lalu dia berkata kepada Semkong kau layani aku selama 20 tahun, sudah tiba saatnya kau tahu asal usulku. Berhenti sebentar, lalu meneruskan, aku berada di sini, Bu Bing Luni tentu tak berani bertingkah. Bukan karena ilmu silatnya tidak unggul dari aku. ILM Ujiam Hong Chi yang sudah sempurna kulatih tapi masih tak bisa menang melawan dia. Sangat heran dan kejut pula hati Tian Hai tak tahu dia ada permusuhan apa di antara si nenek dengan Bu Bing Luni, Bu Bing takkan mungkin kemari, dengan kekejaman Bu Bing, dia takkan gentar dan takut menghadapi siapapun juga. Terdengar si nenek melanjutkan, kalian mungkin heran bekas luka-luka di mukaku ini bukan? Biar ku beritahu, inilah karya besar tangan Bu Bing Luni sampai di sini ia berhenti. Diam-diam bercekat hati Tian Hai, buah karya Bu Bing Luni, tanpa merasa ia bergidik dan merinding. Setelah berdiam diri nenek tua berkata lagi, 20 tahun? Tepat 20 tahun sudah. Dia masih mempermainkan aku, aku masih belum berdaya menuntut balas, ku pikir saatnya sudah bakal tiba. Dari tengah angkasa terdengarlah pekek burung dewata yang panjang mengalun tinggi. Nenek tua itu tersenyum getir, katanya pula, dia masih menekan aku untuk tutup mulut lagi. Dulu memang aku pernah melulusi dia untuk tak membeber rahasia ini, tapi sekarang aku harus bicara. Apa kalian tahu apa hubunganku dengan Bu Bing Luni? Dia adalah Tua Cipu. Oh, jadi kalian adalah kakak beradik, hati Bu Bing Luni sungguh sangat kejam, ada permusuhan apa di antara mereka? Begitu tega Bu Bing Luni sampai membuat adik kandung sendiri begitu rupa, demikian batin Tian Hai. Di tengah angkasa terdengar pula bunyi burung dewata yang rada keras. Nenek tua itu meneruskan, kami semua lima saudara, aku paling muda, dia paling tua, tatkala itu di kalangan Kangou dijuluki Ngo Hang, nama asliku bernama Ong Gingsha, sampai di sini berubah air mukanya, katanya lagi, Bu Bing Luni sudah tiba. Terkejut Hun Tian Hai. Terdengar dasir lambayan kain dari luar, segera tampak Bu Bing Luni melayang masuk dari jendela. Dengan dingin ia pandang mereka bertiga, lalu berkata kepada si nenek, Gingsha, kau tahu selamanya aku membalas setiap dendam dan sakit hati. Kalau kau bicara apa-apa terhadap mereka kau maklum tindakan apa yang harus kulakukan terhadap dirimu. Ong Gingsha tertawa menyeringai, ujarnya, sikapmu sangat keterlaluan terhadap aku. Dia akan tahu, dan kau sendiri kelak juga pasti akan menyesal. Berubah air muka Bu Bing Luni, jengitnya, dia tahu aku pun tak takut, apakah kau berani menemui dia? Kupikir dia pun ingin sekali melihat keadaanmu sekarang. Pelan-pelan Tian Hai angkat kepala memandang Bu Bing Luni. Dulu katanya Bu Bing pernah patah hati dan menjadi kortan asmara, rupanya begitulah persoalannya. Saingan cintanya kiranya bukan lain adalah adik kandung sendiri, tapi ternyata dia begitu culas, begitu keji dan hina-hina, dengan merusak wajahnya dia menyiksa dan melukai sanubari adik kandung sendiri. Ong Gingsha terpekur diam. Bu Bing berkata lagi, kalau kau masih menepati sumpah dulu, aku pun tak perlu menjelat ludahku sendiri, silakan kau pikir dan pertimbangkan pula. Habis berkata ia menyapu pandang Hun Tian Hai lalu berkelebat menghilang di luar pintu. Ong Gingsha duduk terlongong-longong. Terpaksa Sam Kong mandah mebiarkan Bu Bing Luni pergi datang seenak udelnya sendiri tanpa berusaha merintangi. Hun Tian Hai tidak tahu janji apa yang terikat di antara mereka, begitu besar penderitaan Ong Gingsha, namun tak berani mengatakan. Dengan teliti ia menyelusuri lagi setiap perkataan Ong Gingsha tadi, tanpa kuasa ia pun mengeluh pendek, 20 tahun sudah. Nurani-nya merasa bahwa Ong Gingsha masih punya ganjelan hati atau sesuatu yang menjadi tanggungan pikirannya, seolah-olah dia sangat prihatin terhadap seseorang yang berada dekat bersama Bu Bing Luni, apakah Xiao Hang punya hubungan erat dengan beliau? Ong Gingsha angkat kepala, tangannya terulur panjang, kelima jarinya terpentang lalu dirangkapkan, sebuah pentung besi sebesar lengan bocah di sampingnya kontan patah menjadi dua termas oleh jari-jarinya. Keuwa biji matanya yang picak mengalirkan air mata, desisnya perlahan, jamin siangku sudah sempurna, tapi apakah gunanya? Pelan-pelan Ong Gingsha menarik napas, lalu berkata kepada Hun Tian Hai, peristiwa yang lampau sudah berlalu, aku pun tak perlu ungkat lagi. Perihal kau menelan buah ajaib, Hwasyo jenaka ada membicarakan kepada aku. Setelah kau menelan buah itu kau tidak mengerahkan lewekang untuk melancarkan khasiatnya sehingga sekarang terkumpul di pek hawe ehyatmu kecuali menggunakan siantian chi yang guna menembus dan menjebol seluruh aurat nadi dan jalan darah di seluruh tubuhmu, sukarlah dapat dikembangkan manfaatnya. Sebetulnya Gou Chu Tai Su beranggapan, lebih baik kau sendiri yang membujarkan, tapi keadaanmu sekarang tidak mungkin terlaksana. Hwasyo jenaka minta kepada aku, tapi sayang sekali tenaga jian tian chi yang yang kulatih itu walaupun hampir mirip dengan siantian chi ngi, tapi aku hanya berlatih selama 20 tahun, baru rampung dan sempurna, aku khawatir kalau aku bantu kau bukan saja tidak membawa manfaat malah bakal mencelakai jiwamu. Hun Tian Hai tercengang, pikirnya, rupanya begitu ajaib adalah buah pusaka laksana makanan dewa yang mengeram kekuatan luar biasa, kenapa begitu saja manfaatnya atas diriku? Tiba-tiba Ong Ging Siap bertanya kepada Hun Tian Hai, bukankah gurumu itu Kong Sun Hang adanya? Benar-benar. Tapi guruku sekarang telah mengusir aku dari perguruan. Dulu Hwasyang Ki Malang melintang di dunia persilatan, selamanya tak ketemu tandingan, tapi Liam Siao dan Pak Yam sesampai pada generasi tingkat gurumu menjadi melempam, terpaut jauh sekali. Bakat kegurumu sangat terbatas, dengan kepandayan Tian Liong Chit So dan Siao Impit Hiat, dulu kakek gurumu benar-benar merupakan tokoh kosen yang sangat disegani sekali. Tapi sekarang luekang gurumu terlalu cetek, satu sepersepuluh dari kemampuan kakek gurumu dulu saja tidak memadai. Demikian juga keadaanmu, luekangmu kurang kuat. Hun Tian Hai tunduk tanpa bicara, gurunya memang pernah membicarakan hal ini, soalnya karena dulu kakek guru meninggal terlalu pagi, dan gurunya sendiri adalah belajar tanpa guru menurut Pitkip, peninggalan keluarganya, sudah tentu hasilnya jauh dari harapan. Kata Ong Gingsia pula, kau sudah kemari tiada sesuatu yang dapat ku berikan kepadamu, serulingmu sudah patah, sekarang tak punya senjata yang cocok, aku punya sebatang seruling gading, inilah senjata kepercayaanku dulu, dengan membekal seruling ini, berangkatlah ke Tian San dan cari Hwei I Ching Lo Jin, dia adalah adik iparku. Dia akan membantu kau dengan siantian cinggi menembus urat nadi dan jalan darah di tubuhmu, lalu diangsurkan kepada Tian Hai sebatang seruling warna putih mulus. Hun Tian Hai nyatakan terima kasih, lalu menerima pemberian seruling itu, tampak olehnya seruling ini begitu mulus warna putih bersemuk kemerahan, seluruh batangnya diukir lima ekor burung hang yang sangat indah seperti hidup. Kata Ong Gingsia dengan tertawa getir, dulu sebelum ayahku ajal beliau memberikan seruling ini kepadaku, ayah sangat cinta kasih terhadap kami lima bersaudara. Bagi kami masing-masing didirikan bangunan berleteng yang diberi nama Gou Hang Lo, seruling ini dinamakan Hwei I Hang Siao, seruling burung hang terbang, merupakan pertanda kewibawaan dari majikan Gou Hang Lo itu, di antara kami berlima, ayah paling sayang pada aku, maka peninggalan ini diberikan kepada aku. Dengan rasa penuh emantian He mengelus seruling semua merah itu, hatinya merasa iba, terpikir olehnya bahwa Ong Gingsia ini dulu waktu masih mudanya pasti seorang gadis remaja yang cantik. Jelita, namun sekarang, kejadian di dunia ini sungguh sukar diduga dan diraba, siapa bakal mengira wajahnya sekarang begitu jelek menakutkan. Terdengar Ong Gingsia melanjutkan perlahan, bukan saja Bu Bing Loni berhasil memperoleh rahasia pelajaran Hwei Sim Kiam Hoat, di suatu pulau di lautan timur ia pun telah menemukan kemujijatan, dalam kolong langit ini mungkin tiada seorang pun yang dapat melawan dia. Kau sudah menelan buah ajaib, bila khasiatnya bisa menghasilkan manfaat yang fatal, lukangmu bakal tidak di bawah Bu Bing Loni. Kalian harus tahu sekarang Bu Bing Loni sudah bisa melebur si Bu Sin Keng ke dalam permainan pedangnya untuk melukai lawan. Kalau Hwei Sim Kiam Hoat dilandasi dengan si Bu Sin Keng yang begitu kokoh dan kuat dasarnya, jurus terakhir yang berantai sebanyak tiga lintasan kilat pedang itu tiada seorang pun yang dapat menandingi. Hun Tian Hai menung sebentar lalu bertanya, tiga jurus berantai yang hebat itu bagaimana kalau dibanding Witi An Cip Ciat seorang kosan itu, demikian pikirnya. Dari penuturan Ang Huat Loko Ai wampu mendengar katanya Witi An Cip Ciat setelah muncul kembali. Sekarang berada di tangan Kayap Cun Cia lalu ia ceritakan tipu daya yang direncanakan Ang Huat Loko Ai secara jelas. Ong Ging Cia terpekur sesaat lamanya, katanya, aku sendiri belum pernah menyaksikan Witi An Cip Ciat seitu. Tapi konon adalah Kiam Sud tingkat tertinggi dari Lwe Keh. Tapi Hui Sim Kiam Hoat dari Bu Bing Loni itu aku pernah melihat. Dua puluh tahun sudah, tentu ilmu kepandainya itu lebih maju, lebih matang. Hun Tian Hai menjadi kecewa, pikirnya, kalau begitu benar-benar tiada sesuatu ilmu yang dapat menandingi Hui Sim Kiam Hoat Bu Bing Loni itu. Sesaat Ong Ging Cia termenung lagi baru bicara, tapi menurut Hemat Hui Tian Cip Ciat se merupakan ilmu kepandain yang tiada taranya di dunia ini, mungkin bisa menandinginya. Tapi menurut Ang Huat Loko Ai katanya berada di tangan Kayap Cun Cia. Selama ratusan tahun masa kini Kayap Cun Cia merupakan tokoh wahid nomor satu dalam bulim, andai kata beliau masih hidup dalam dunia fana ini, tanpa Hui Tian Cip Ciat se juga tak perlu gentar menghadapi Bu Bing Loni lagi. Tapi meski beliau masih hidup, usianya pasti sudah melebih seabad, entahlah apakah ucapan Ang Huat Loko Ai itu dapat dipercaya. Kecuali Kayap Cun Cia, apakah benar-benar di dunia ini tiada seorangpun yang mampu melawan Bu Bing Loni? Masa Go Chute Tai Su juga tidak ungkulan. Ong Ging Cia berpikir sebentar, katanya, sudah tentu Go Chute Tai Su tak menang melawan Bu Bing. Namun secara kenyataan Bu Bing pun tak berani berhadapan dengan Go Chute. Seumpama seluruh tokoh-tokoh kosan persilatan berkumpul dan bergabung juga belum tentu mampu menyelamatkan diri dari serangan tiga jurus berantai ilmu pedang yang terakhir. Tapi Bu Bing Loni sendiri juga belum pernah mainkan ilmu hebatnya itu di hadapan orang, karena ketiga jurus itu sangat menguras tenaganya. Dingin perasaan Tian Hai mendengar urayan Ong Ging Cia ini. Apakah benar-benar Hui Sim Kiam Hoat begitu hebat? Ong Ging Cia berkata lagi, Sejak Ang Huat Loko Ai menghilang, khalayak ramai menyangka dia sudah meninggal, para iblis yang lain juga menjadi mengkeret dan sama mengasingkan diri. Sekarang Ang Huat Loko Ai telah muncul kembali, gelombang pertikaian dan huru hara di Bulim bakal lebih hebat dan situasi bakal semakin genting. Apalagi selama berapa tahun memencilkan diri tentu Ang Huat Loko Ai sudah punya bekal kepandayan yang lebih hebat, sehingga sekarang dia berani bersi maharaja kembali. Jurus pencacat langit pelenyap bumi ciptaannya itu sudah bukan olah-olah lihainya, kalau masih punya jurus jahat lainnya lagi, wah, dunia bakal tidak aman lagi demikian Tian Hai mengeluh dalam hati. Sementara Sam Kong lama yang sejak tadi diam saja pun ikut berjekat, beberapa lama berselang dunia persilatan aman sentosa AAN sejahtera. Gelagatnya dalam waktu mendatang yang tak lama ini bakal geger dan kemelut. Kata Ong Gingsia sambil menghela nafas, seumpama membekal Sin Kang tiada taranya, apa pula padahnya bagi aku? Memang tidak mengherankan keluh kesahnya ini, demikian batin Tian Hai, Xiaohang berada di samping Bubing Loni yang kejam ini, sembarang waktu dia bisa turunkan tangan jahatnya. Kata Ong Gingsia kepada Tian Hai, sekarang berbagai golongan dan aliran di Tionggoan tengah menyelusuri jejakmu, berita adanya kau dibulasi ini juga bakal cepat tersiar kemana-mana, meskipun kau di sini tidak akan berhalangan dan berbahaya, Sam Kong lama akan selalu melindungi kau. Namun kaum Bulim dari Tionggoan itu pasti akan berdaya upaya dengan berbagai karo menuntut pada Sam Kong atas dirimu. Mungkin Ang Huat Loko Ai yang penasaran itu pun akan kemari membekuk kau. Maka sebelum berita ini tersebar luas lekas-lekas kau tinggalkan bulasi saja. Mereka tak akan menduga, bukan tidak sembunyi di tempat aman kau malah menempuh perjalanan jauh menuju ke Tian San. Segera kau harus berangkat, sebelum jejakmu konangan oleh mereka kau harus sudah berada di Tian San, begitu sampai di sana carilah HWI King O, Danau Kaca Terbang, jiwamu pasti selamat dan aman. Hun Tian Hai mengiakan Sam Lil membungkuk tubuh, jejaknya sudah kenangan, bagaimana juga jangan sampai meremlet pada Sam Kong lama, apalagi sekarang sudah punya tujuan tertentu yaitu ke Tian San, kekaligus di sana bisa telik pada Suto Chiko. Setelah mengaturkan sembah sujud dan terima kasih, Tian Hai mengundurkan diri bersama Sam Kong lama, dengan rasa berat Sam Kong menahannya satu hari lagi, baru hari kedua ia berangkat menunggang kudanya. Terpaksa ia balik memasuki daerah Tionggoan lalu belok ke arah barat terus menuju ke utara. Begitulah tahu-tahu sudah tiga hari selama perjalanan tanpa menemui rintangan. Di atas kuda ia menerawang sepak terjang selanjutnya. Manakala dirinya belum lagi tiba di Tian San di tengah jalan sudah kepergok oleh musuh bagaimana? Pengah Tian Hai berpikir, tiba-tiba jauh di depan sana terlihat sebuah bayangan punggung orang yang seperti sangat dikenalnya. Girang hatinya lekas-lekas ia keperg kudanya membedal ke depan. Mendengar derap langkah kuda di belakangnya orang itu memoleh, jelas sekali dia bukan lain, adalah Suto Chiko. Dia menunggang seekor kuda warna coklat, tengah berlari-lari kecil ke arah depan. Sekejap saja Tian Hai sudah menyusul tiba, tanpa merasa mereka tertawa saling berpandangan, sesaat kemudian baru Suto Chiko buka suara, bagaimana kau ini? Bukankah kau menuju ke bahasi? Di sana tiada seorang pun yang berani mengganggu usik padamu, kenapa kau gelandangan di sini? Tak nyana bisa jumpa dengan kau di tengah jalan, kata Hun Tian Hai tertawa, aku mendapat sebuah tugas dari seseorang untuk ke Tian San mencari Hwe I Ching Lo Jin. Suto Chiko kejut Girang, serunya, kau mencari Hwe I Ching Lo Jin, sungguh kebetulan, Hwe I Ching Lo Jin bersemajam bersama guruku, sama berdiam di puncak utara Tian San, mereka berdua yang satu tinggal di timur danau yang lain di sebelah barat. Untuk keperluan apa kau mencari beliau? Tian Hai tertawa-tawa, setelah rada sang si ia menjawab, ada sedikit keperluan akan minta bantuannya. Lalu ia ceritakan pengalamannya dibulasi kepada Suto Chiko. Suto Chiko menghirup hawa, ujarnya tersenyum, sungguh aku turut senang bagi kau.